Wanita gagah perkasa jilid tujuh. Bengkiai lantas dandan-dandan dahar, lalu seorang diri ia pergi keluar. Ia pergi ke Taihong Keiho Otong, ke rumah perkumpulan siam sayih wakuan untuk dengar-dengar halnya Ritheng. Selagi ia baru sampai di jalan tiangan timur, ia tampak sebuah kereta mendatangi dari arah depannya. Kereta itu indah sekali, tendanya tenda sulam. Di muka kereta ada duduk dua orang dengan baju kuning. Cepat sekali kereta lewat di sampingnya, di waktu mana ia dengar suara dari dalam kereta itu, ha, satu pemuda cakap tapi ia tidak memperhatikannya, ia menuju langsung ke siam sayih wakuan, rumah perkumpulan orang asal provinsi siam sayih. Nyata benar dugaannya pemuda ini, dari pengurus huakuan ia dapat keterangan bahwa Ritheng sudah datang sejak dua hari yang lampau, dan sekarang tinggal di rumahnya Liapau Siang Siakun, yang menjadi sahabat almarhum ayahnya dahulu. Tanpa ayah lagi Bengkia pergi ke rumahnya Yokun di mana ia temui kuasa rumah keluarga Yokun, kuasa itu menerangkan padanya dengan berkata, selama dua hari ini tuh Siowya repot sekali, kemarin dia pergi ke istana, dia tidak berhasil menghadap Sri Baginda, maka hari ini dia telah keluar pula. Kapan kiranya Siowya akan kembali? Itulah tak dapat dipastikan. Baik sebentar sore Sajat Won datang lagi. Bengkia berlalu dengan pikiran ruwet. Gedungnya Yokun bertetangga dengan Liulia Chiang, pusat seni tulis dan seni lukis dari kota Pak Khiya, di situ dapat dibeli pelbagai figura tulisan-tulisan indah dan gambar-gambar lukisan yang permai, banyak dikunjungi sastrawan-sastrawan serta pemuda-pemuda terpelajar yang hendak turut ujian, demikian juga kaum muda pelajar kota raja sendiri. Bengkia mewujudkan langkahnya ke sana di situ ia tampak kereta indah yang ia ketemukan tadi di tengah jalan, sedang berhenti di luar pasar. Hari itu cuaca baik akan tetapi pengunjung tidak banyak. Bengkia masuk kace sebuah toko untuk melihat-lihat gambar lukisan, diantaranya ia jemput lukisan bunga dan burung dari Bun Tin Beng. Ketika ia sedang memandang lukisan itu di sampingnya ada seorang yang berkata-kata seorang diri, gambar ini tidak berharga untuk dipandang, lantas ia berpaling. Maka ia kenali satu di antara dua orang yang mengenakan pakaian kuning tadi, yang naik kereta indah itu. Orang itu berada bersama kawannya. Lukisannya Bun Tin Beng tidak terlalu buruk, Bengkia berkata. Bun Tin Beng adalah satu di antara empat sastrawan pada permulaan kerajaan kita, kata pula si baju kuning itu. Memang lukisannya tidak terlalu jelek, akan tetapi gambar ini bukan lukisan yang jempol. Jikalau saudara gemar akan seni lukis, mari saudara turut aku, aku ada punya lukisannya Bun Tin Beng yang dibuatnya bersama Chia Sia Sin. Orang itu menyebutkan gambar pesiar di cekpek, salah satu lukisan kesohor dari Bun Tin Beng. Bengkia heran atas undangan itu sebab ia tidak kenal mereka. Orang berbaju kuning itu kata pula, ada orang-orang yang menyimpan gambar-gambar indah, yang demikian disayangnya sampai mereka tak suka pertontonkan kepada lain orang, tidak demikian dengan aku. Adalah tidak mengembirakan apabila gambar-gambar indah tidak dipandang beramai-ramai. Bengkia tertarik. Ia memang sedang senggang, ia pun tidak takut. Kau baik sekali, saudara. Baiklah, suka aku turut ke kau. Terima kasih. Di situ mereka belajar kenal. Dua orang itu perkenalkan diri masing-masing sebagai orang Siong dan Siong. Mari kita sama-sama naik kereta, kata Siong. Bengkia menurut. Di dalam kereta si orang Shilim keluarkan sebuah Piyayan Hu yang ia sodorkan pada kenalannya yang baru. Inilah alat penyedot hawa buatan barat, baunya. Menyegarkan, kata dia itu. Terima kasih, aku tidak biasa mencium Piyayan Hu, Bengkia menampiknya. Si orang Siong lantas keluarkan sebatang Hun Cue-e. Aku pun tidak gemar isap Hun Cue-e dan minum arak, Bengkia menampik pula meski sebenarnya ia doyan arak. Di depan sahabat-sahabat baru ia ingin berhati-hati. Orang Siong itu lalu menghisap sendiri, asapnya Hun Cue-e ia kepul-kepulkan. Bengkia rasakan bau tembakau yang tak sedap. Ia pun tidak puas atas kelakuannya kenalan ini. Orang Siong itu menyedot pula, kali ini tiba-tiba ia kepulkan asapnya ke mukanya Bengkia, sampai pemuda kita kena sedot asap itu, hingga ia rasakan kepalanya pusing, tubuhnya seperti melayang-layang. Tikus, kau tipu aku dia berseru sambil menyerang juga dengan sebelah tangannya. Tetapi orang Siong dan kawannya itu sudah mendahului lompat turun dari kereta, maka serangan Bengkia gagal. Menyusul serangan itu, ia pun roboh tak sadar diri lagi. Berselang sekian lama Bengkia Siong Man. Ia segera mencium bau yang harum sekali, maka lantas ia buka matanya. Untuk keheranannya, ia dapatkan dirinya sedang rebah di atas kasur yang empuk dengan di sisinya ada sebuah meja kecil di atas mana ada pedupaan yang asapnya bergulung-gulung mengeluarkan bau yang harum. Kamar itu pun terpajang indah sekali, tirainya terbuat dari wall dengan kaca buatan kianciang, dan di tembok ada tergantung gambar-gambar lukisan antara mana terdapat sebuah sansui yang hidup nampaknya. Dan dengan matanya yang jeli, Bengkia kenali itulah buah pekerjaannya Buntin Beng bersama Chia Siesin, ialah lukisan cekpek sengyeu, pesiar di cekpek. Heran, pikir Bengkia, yang tampaknya seperti melamun. Tiba-tiba ia ingat kata-katanya Tiat Sanho tentang si pemetik bunga wanita. Adakah itu benar dan sekarang ia sendiri mengalaminya? Sejenak kemudian, ia tertawa sendirinya. Ia tidak percaya bahwa satu pemetik bunga wanita ada mempunyai kamar yang demikian mentereng. Lantas Bengkia mencoba untuk bangkit berdiri untuk kekagetannya, ia rasakan semua tenaganya habis, seluruh tubuhnya menjadi lemas. Adakah ini disebabkan lihainya asap Hun Chie itu ia menduga-duga? Benarkah ia yang demikian gagah telah roboh oleh asap itu? Dalam percobaannya lebih jauh, Bengkia dapat juga berdaya untuk duduk, setelah mana, ia bersemedi untuk empos semangatnya. Percobaannya ini memberikan hasil juga. Sebab sesaat kemudian, darahnya seperti sudah mulai berjalan, ia pun rasakan tubuhnya sedikit lebih segar. Sementara itu, Peksek Tojin dan gadisnya bersama It Heng telah sampai di kota raja untuk mendapat keleluasaan. It Heng menumpang di gedungnya Pengpo Siang Siokun. Peksek berdua gadisnya ditempatkan di rumahnya Busuliu Si Beng. Peksek memesan keponakan nguridnya itu, katanya, Begitu lekas kau selesai, kau mesti lantas pulang ke gunung. Jangan kau kesudian memangku pangkat. Itulah pasti, It Heng berikan janjinya. Akan tetapi kenyataannya It Heng tidak dapat bekerja lancar. Di luar dugaannya, Kaisar Kong Cong telah mendapat sakit, hingga di hari pertama ia gagal menghadap junjungannya itu. Sedang pada hari kedua, bersama Yo Kun, ia harus menantikan lama di luar pintu istana Tai Ho Omui. Untuk menghadap raja, ia telah daftarkan nama, lalu ia menantikan panggilan. Setengah hari lamanya orang menantikan. Bersama It Heng pun ada banyak menteri lainnya, yang memenuhi ruang Tai Ho Otian. Kemudian ketika muncul Tai Kam yang membawa warta, Orang yang dipanggil menghadap melainkan Hong Lu Sia Sin Li Ko Chiak seorang. Semua menteri atau pembesar lainnya menjadi heran sekali. Kenapa justru Li Ho Chiak yang dipanggil menghadap? Orang Sili ini hanya seorang pemimpin upacara atau kepala tata tertib belaka, dan kelasnya pun kelas dua. Semua orang bubaran dengan hati masih merasa heran, malah It Heng heran dan masgul. Demikian sukar menemui raja, agaknya perjalananku ini akan tidak memberikan hasil. Akan tetapi pada waktu mendekati sore ada datang warta yang memberi harapan. Istana telah mengutus Iwa Alham, seorang kebiri dari keraton, yang menyampaikan warta pada Yopeng Pou. Katanya, hari ini kesehatan Sri Baginda agak bertambah. Ketika Sri Baginda dengar hal datangnya cucunya Tsu Chong Tok, dia dipesannya supaya besok pagi datang menghadap di istana Yang Sintian. Bukan main girangnya It Heng mendengar warta itu. Tabib manakah yang obatnya demikian mujarab, Yokun? Tanya, sia-sia saja paduka menduga-duganya, sahuti waham itu. Penyakit itu bukannya disembuhkan oleh tabib. Benar-benar Yokun menjadi heran sekali. Adalah biasanya, jikalau raja mendapat sakit, ia dirawat oleh taiye, yaitu tabib istana. Jikalau sesudah taiye tidak berdaya menolongnya, barulah terpaksa didayakan mengundang tabib-tabib ke sohor dari pelbagai tempat. Siang Lok, yaitu kaisar kongcong, sakit sudah satu bulan lebih, tabib istana sudah hilang daya, maka beruntun datanglah tabib-tabib preman dari banyak tempat. Tapi juga tabib-tabib ini tidak dapat menolong. Itulah sebabnya kenapa tadi orang kebiri itu mengatakan bahwa sembuhnya kaisar bukan dari pertolongan tabib. Yopeng Pou, dalam herannya, menanya lebih jauh kepada Iwe Aham. Aku tak tahu bagaimana untungnya Liko Ciak, ia telah peroleh jasa besar kata orang kebiri itu. Apa? Jasa apakah yang ia dirikan Yopeng Pou tanya? Dialah yang telah menyembuhkan Sri Baginda ujarnya. Iwe Aham itu. Benarkah Liko Ciak mengerti ilmu ketabibantannya Menteri Perang itu? Sri Baginda berani makan obatnya dia itu? Liko Ciak telah dipujikan oleh Chai Siang Pui Ciong Tiat, yang berani berikan tanggungan jawabnya, menerangkan si orang kebiri. Perdana Menteri mengutarakannya bahwa Liko Ciak mempunyai pil merah yang sanggup menyembuhkan seratus rupa penyakit. Li Soang Siye juga telah menganjurkannya Sri Baginda untuk mencoba obat itu. Li Soang Siye itu adalah salah satu selir kesayangan raja. Yokun mengkerutkan dahi. Kenapa Sri Baginda gampang mempercayai mulut perempuan dengan berani mencobanya pil merah itu, katanya. Akan tetapi Iwe Aham itu tertawa. Justeru yang manjur adalah pil merah dari Liko Ciak itu kata dia. Setelah makan obat itu, selang satu jam, Sri Baginda lantas merasakan tubuhnya banyak ringan, napsu daharnya lantas datang, hingga berulang-ulang Sri Baginda memuji Liko Ciak yang dikatakannya Menteri Setia. Mendengar begitu, Yokun lantas tutup mulut. Keesokan paginya, Itheng bersama Yokun berangkat ke istana menuju ke ruang Taito Otian untuk menanti panggilan. Dingomui mereka lihat Liko Ciak, yang romannya sangat bangga, tapi yang membuat Itheng heran adalah dua pengiringnya pembesar Hong Lousie Sin itu. Yang Itheng dapat kenali mereka adalah Hou Mei dan Beng Hou Yi, dua orang yang mengacau di kuil Syaolin Siyie, yang menantang berkelahi tapi kena dihajar, sampai mereka mengemis obat. Ketika itu, sambil berdiri dengan kedua tangannya diturunkan dengan lurus, Hou Mei berkalap pada majikannya, Tai Jin telah depal semibuhkan sakitnya Sri Baginda, pastilah tinggal tunggu harinya yang Tai Jin bakal peroleh kenaikan pangkat. Jasa ku itu pun karena bantuanmu berdua, kata Liko Ciak. Pasti kalian akan dapat bagian dariku. Terima kasih, Tai Jin, mengucap Beng Hui. Kalian jangan pergi dari sini, kemudian pesan Ko Ciak dengan perlahan. Sebentar sehabis Sri Baginda makan obat, jikalau ada perubahan atas dirinya, nanti aku titahkan lewaha mengundang kalian. Obat Syao Ho Antan itu, asal dimakan, penyakit bakal segera terbasmi, kata Beng Hui. Tai Jin tidak usah khawatirkan apa juga. Lantas Liko Ciak menuju ke pintu Ngomui. Tu It Hang berjalan di belakangnya pembesar pemimpin upacara itu. Hou Mei lihat anak muda ini, mukanya menjadi merah sendirinya, lekas-lekas ia berpaling ke samping, pura-pura tidak melihat. Hari ini menteri-menteri dan pembesar yang menanti di ruang Tai Ho Tian ada jauh lebih banyak daripada kemarinnya, semuanya ingin sangat menanyakan kesehatannya Raja. Tidak lama antaranya munculah Hou Ham dengan panggilannya pertama untuk Hong Lo Sye Sin Liko Ciak lalu Peng Pou Siang Sye Yo Kun diturut oleh Lo Pou Siang Sye San Chin Heng dan Gia Suong An San dan lainnya, berjumlah belasan menteri. Mereka diwajibkan menanti di ruang Tai Ho Jin Kok. Yang paling belakang dipanggil adalah Tu It Hang. Menteri dan pembesar lain jakagum apabila mereka dengar It Hang turut dipanggil, sebab mereka tahu bahwa pemuda ini tidak memangku pangkat, cuma ada beberapa saja yang tahu It Hang adalah cucunya bekas Chong Tok Tu Tiong Liam dari In Lam atau putra dari Amarhum Tu Ki Hian. Kaisar Siang Lok Tetirah di Yang Sintian di samping keraton ini adalah ruang Tai Ho Jin Kok. Di dalam ruang ini It Hang turut sekalian menteri duduk menantikan panggilan lebih jauh. Beberapa menteri sudah lantas memberi selamat pada Liko Ciak. Dengan kegirangan, pembesar pengurus upacara itu berkata, boleh dibilang inilah rejeki yang besar sekali dari Seri Baginda, sebab obat pilku yang merah itu baru kira-kira sebulan aku dapat rampungkan pembuatannya. Pil merah itu sebagai juga obat dewa, puji Leopo Siang Siye San Chin Heng. Entah bagaimana Kero membuatnya obat itu. Jikalau kau bersedia menjelaskan di antara orang banyak, sungguh bukan main besar kebaikannya. Tapi Liko Ciak tertawa dingin. Apakah kau kira gampang membuat pil itu katanya? Untuk itu dibutuhkan campuran obat Ho Siuo yang umurnya seribu tahun, teratai Soat Lian dari Tian San. Jin Som pilihan. Dari Tiang Pek San, Serta sepasang jangkrik yang sedang berpasangan di waktu tengah hari tepat harian To'angno. Untuk dapat mengumpulkan semua bahan obat itu, aku telah membutuhkan waktu beberapa puluh tahun. Mendengar ini beberapa menteri meleletkan lidah. Cuma It Heng seoranglah yang tertawa di dalam hati. Karena ia tahu orang sedang mengebul dan tahu benar asal-usul didapatkannya pil Siow Ho Antan itu. Tidak lama antaranya, muncullah seorang kebiri, yang mengundang Liko Ciak. Berbareng dengan itu, It Heng jadi bergelisah. Ia ingat, ketika Omei dan Benghui dapat menipu dua butir pil, satu di antaranya sudah masuk ke dalam tenggorokannya Omei. Raja tentunya telah makan satu butir, ialah butir sisa yang tulen itu maka sekarang apabila raja makan obat pula, pasti itulah obat yang palsu atau tiruan. Yo Kun Liatro menggelisah dari si anak muda. Kenapa tanyanya? Aku khawatir Liko Ciak berikan seri baginda obat sembarangan, sahut It Heng. Atas kata-katanya pemuda ini, satu pembesar di sampingnya menoleh dan melirik padanya dengan mati yang tajam. Yo Kun tahu, pembesar itu adalah salah satu pengikut setia dari Perdana Menteri Pui Ciong Tiat. Maka lekas-lekas ya kata, apa yang dipujikan Pui Tai Jin tidak akan salah. Tidak antara lama Liko Ciak telah muncul pula dengan wajah berseri-seri. Sejumlah pembesar menghampiri dan menanyakan, pil merahku itu hebat bukan main sahut orang sili ini dengan bangga. Sebenarnya sebutir pil pun sudah cukup, apapula sampai dua butir. Begitu seri baginda memakannya, dia menjadi segar bukan kepalang, pasti besok seri baginda bisa duduk di singgah sana. Bagus memuji sekalian pembesar itu, yang pun memberi selamat. It Heng ragu-ragu, ia separuh percaya separuh tidak, karena ia tahu, walaupun si Awho Antan yang tulen, khasiatnya pasti tidak sedemikian cepat. Justeru itu muncul pula seorang luaham dengan wartanya. Seri baginda memanggil Tu It Heng datang menghadap mendengar itu, yokun segera pesan pemuda itu, Si Heng. Harap berhati-hati di waktu bicara. Terima kasih, Tai Jin, It Heng mengucap. Lalu ia ikut orang kebiri itu masuk ke dalam melalui lorong yang panjang, akan sampai di istana yang simtian. Raja sedang duduk menyender di pembaringan, wajahnya berseri. It Heng maju berlutut untuk berikan hormatnya. Tak usah menjalankan kehormatan, Raja bersabda. Berilah tempat duduk. Kata yang belakangan itu adalah titah untuk luaham, yang segera bawakan Tete Heng sebuah kursi. Pemuda itu mengucap terima kasih, lalu ia duduk di samping Raja. Sekarang ia dapat pandang muka Raja dengan nyata, wajah yang merah, sedikit pun tiada tanda dari orang baru sembuh dari sakit. Maka ia jadi sangat heran. Kaisar Ta Ichiang, yang pun disebut Kaisar Kongcong berhubung nama tahun kerajaannya adalah Kongcong, sudah lama mendapat sakit, andaikan benar dia mendapatkan obat yang mujarab, tidak dapat begitu makan obat. Dia segera sembuh dan sehat seperti sedia kalah. Tapi sekarang, baru dia makan sebutir obat, dia telah bercahaya merah dan segar wajahnya, inilah luar biasa. Atau obat itu terlalu kuat hingga khasiatnya berbukti dalam sekejap. Kalau dugaan yang belakang ini benar, It Heng merasa itulah berbahaya. Tapi ia tetap bungkam, ia tidak berani mengatakan sesuatu, sebab ia sendiri tidak mempunyai kepastian. Sejak kemarin aku tahu kau telah datang, berkata Raja, akan tetapi karena aku sedang sakit, tidak dapat aku segera panggil kau menghadap. Syukur aku dapatkan dua butir pil. Dari Likociak. Benar-benar obat itu mustajab, begitu obat dimakan. Penyakitku hilang. Jikalau tidak, juga hari ini tentulah tak dapat aku menemukan kau. Kau lihat sendiri bagaimana wajahku. Raja bicara dengan perasaannya sangat puas. Itulah karena rejeki Sri Baginda yang besar sahut It Heng, yang tetap tidak berani beber isi hatinya. Wajah Sri Baginda segar sekali. Akan tetapi karena Sri Baginda sakit sudah lama, baiklah Sri Baginda terus menjaga diri baik-baik. Tentang urusanmu, Cioho sudah menuturkannya kepadaku, berkata pula Raja. Kedua Kim Chee, Eli dan Cioho telah kembali dengan selamat ke kota Raja. Mereka sangat berterima kasih padamu. Melainkan tentang orang yang menganiaya kedua Kim Chee itu, kata It Heng, rupanya ada orang-orang yang menunjang mereka di belakang tiral. Mendengar ini Taikam yang mendampingi Raja melirik kepada pemuda kita. Sri Baginda baru sembuh, tak selayaknya aku mengucap begini, menambahkan It Heng, kata-kata yang demikian itu bisa membuat Sri Baginda pusing. Raja tidak lantas mengatakan apa-apa hanya dengan Roman sungguh-sungguh ia titahkan orang kebirinya itu, pergi kau ke Kraton Cui Hoa Kiong panggil Li Soan Sia datang kemari. Taikam itu turunkan kedua tangannya, lantas ia undurkan diri. Raja tertawa seperginya pelayannya itu. Su Sian Seng, kau dapat memandang jauh, kau mengerti banyak, katanya. Tim justru mengharapkan bantuanmu. Hatinya It Heng tergerak mendengar perkataan Raja ini. Bukankah kau curigai Gwi Tiong Hian Raja tanya? Menambahkan, hamba adalah satu rakyat jelata, tidak berani hamba sembarang omong tentang pemerintahan, sahut It Heng. Akan tetapi mengenai orang-orang kebiri, dengan sesungguhnya hamba merasa bahwa mereka tak dapat tidak dijaga baik-baik. Sian Lok Manggut. Sebenarnya, katanya, telah tim memikir untuk urus perkara fitnahan atas dirimu itu, sayang sejak tim naik atas singgah sana, kesehatanku terus terganggu. Urusan fitnah pribadiku sendiri adalah tidak berarti, It Heng terangkan. Yang paling penting adalah urusan negara. Justeru itu tim telah undang padamu, kata Raja. Gwi Tiong Hian tidak setia dan tidak jujur, inilah bukannya tim tidak ketahui, tetapi sebab dia berkuasa atas Tong Chiang dan semua pahlawan di dalam istana taat kepada titah-titahnya, tim tidak bertindak sembrono. Baik kau tunggu Sam dan KJM sudah sembuh benar dan sudah dapat hadiri sidang istana, perkara ini nanti kita bicarakan pula. Atas sabda Raja itu, It Heng bungkam. Tiba-tiba Raja tanya, Ciu Sian Seng, Sudahkah kau berdiam di istana? Hamba sedang berkabung, tak berani hamba mendampingi Seri Baginda, It Heng berikan jawabannya. Siang Lok tertawa. Bukannya kehendakku untuk kau memangku pangkat di Akata. Keinginanku adalah supaya kau berdiam di istana untuk mendidik putra mahkota dalam ilmu silat. Bagaimana pikirmu? Sekarang Yew kau telah berumur 17 tahun akan tetapi dia tetap bandel dan tak tahu apa-apa. Dengan tiba-tiba It Heng ingat pesan engkongnya, yang melarang ia bekerja di kota Raja, akan tetapi di saat ia hendak menampik, Raja sudah mengangkat pit di atas meja kecil di samping pembaringan. Raja ini telah lantas menulis firmannya yang dicapnya dengan cap kerajaan. Tidak dapat It Heng mencegah pula, ia jadi gelisah. Raja angkat surat keangkatannya itu, disodorkan pada pemuda kita. Besok pergilah kau keluar buhu untuk mendaftarkan diri, katanya. Kau minta supaya mereka sediakan tempat untukmu. It Heng sambuti firman itu, ia pun berlutut mengaturkan terima kasih. Dengan sebenarnya Sin masih belum berani terima firman ini, kata dia. Siang Lok tercengang. Apakah masih ada kesukaranmu? Tanya Raja. Tapi sekonyong-konyong dia menjerit, Aduh! Mendengar jeritan Raja itu dari luar ruangan itu nerobos masuk sejumlah pahlawan. Inilah bukan mengenai diak kata Raja, seperti merintih. Panggili Kociak. Baru mengucap demikian, dari keningnya Raja tampak timbulu ratu-rat merah, menyusul mana Raja pun segera roboh di atas pembaringannya itu. Tidak salah dugaan atau kecurigaannya It Heng. Memang, pil yang pertama Raja makan adalah siau hoan tantulan dari siau lim siye, tetapi yang kedua adalah pil palsu. Omei dan Benghui itu adalah bunke, yaitu tetamu-tetamu tumpangan yang bersedia memberikan bantuannya dan bersedia juga menerima segala titah dari Likociak. Omei mengerti juga sedikit ilmu silat, Benghui adalah satu penipu yang pandai membuat obat-obatan palsu. Begitulah setelah bersepakat, mereka berdua pergi ke siau lim siye untuk menipu pil siau hoan tantan dengan akalnya mengacau, hingga mereka dapatkan dua butir, yang sebutir Omei masukkan ke dalam mulutnya tapi ia tidak telan terus. Pil itulah yang pertama Raja memakannya. Adakah pil yang kedua diserahkan pada Benghui, untuk si penipu bikin hancur dan memeriksainya, sesudah mana, dia membuat yang palsu, beberapa butir. Itulah obat-obat yang Likociak sangat andalkan. Dan Raja mempercayainya, karena waktu ia makan pil yang pertama, ia rasakan tubuhnya sehat. Pil-pil inilah yang di jaman kerajaan Beng itu disebut peristiwa pil merah. Bukan main kagetnya Hit Heng, ia jadi sangat gelisah. Rebah di atas pemberingannya, Raja meringis menahan sakit, keringatnya turun menetes sebesar kacang kedeli. Selagi ia tidak tahu apa harus diperbuat, di luar kamar itu terdengar suara berisik, sesudah mana muncul pahlawan kepala sambil berseru, siapa berani ganggu seribah ginda? Adalah di waktu itu gak bengkiet, di dalam kamar yang indah telah sadar dari pingsannya, ia bersemedi untuk dapat pulihkan tenaganya. Menghadapi kaca rasa ia tampak ia telah mengenakan pakaian tidur. Segera ia pun ingat, ia ada bekal pedang, akan tetapi sekarang pedang itu tidak ada padanya bersama pakaiannya sendiri. Pasti sekali ia jadi kaget dan gelisah. Pedangnya itu adalah pedang pusaka pemberian gurunya. Maka ia niat mencarinya. Tapi justru ia baru turun dari pembaringan, tiba-tiba ia tampak kaca besar di depannya itu bergerak dan berkisar, dan di antara gulungan asap, terlihatlah sebuah pintu rahasia, dari pintu mana bertindak keluar seorang perempuan yang romannya cantik. Oh, kau telah mendusin kata wanita itu sambil tertawa geli. Kau siapa tegur bengkia dalam keheranan? Kenapa kau curi pedangku? Itulah pertanyaan pertama, yang ia ingat waktu itu. Pedang wanita itu tertawa pula. Pedang apakah? Kau? Jangan bingung dan gelisah. Aku ada punya banyak mustika di sini. Berapa banyak yang kau kehendaki? Si cantik itu menghampiri lemari dan tarik lacinya, maka dari situ segera terlihat cahaya berkilauan dari banyak permata. Pikirnya, tentu si anak muda akan menjadi sangat kagum. Akan tetapi ternyata keceleh. Semua benda ini, walaupun ada sepuluh lipat lebih banyak, masih tak sebanding dengan pedangku itu kata bengkia. Nampaknya si cantik heran, tapi lantas dia tertawa. Agaknya dia memandang rendah. Apakah hasiatnya pedangmu itu katanya? Jikalau kau gemar akan pedang, di sini aku pun ada mempunyainya. Pendeknya asal kau. Suka turut segala kata-kataku, apa juga yang kau kehendaki kau akan dapatkan. Siapakah sebenarnya bengkiai tanya? Si cantik tidak segera menjawab, hanya lagi-lagi dia tertawa. Coba tengok, miripkah tempat ini dengan dunia manusia tanya dia. Diam-diam bengkiai gigit lidahnya, hingga ia merasakan sakit. Jadinya ia bukannya sedang mimpi. Mungkinkah tempatmu ini Taman Firdaus? Dia tanya. Mirip dengan itu tertawa si cantik manis itu. Lalu dia. Bertindak akan dekati si anak muda, dari tubuhnya tersiar bau harum yang tebal sekali. Fai iiii. Goncanglah hatinya bengkiai. Ia merasakan bau harum yang luar biasa sekali. Ia mencium hawa wangi yang seperti masuk meresap ke tulang-tulangnya. Dengan perlahan-lahan wajahnya berubah merah, darahnya pun seperti mengalir deras. Adakah aku menghadapi pengaruh gaib yang sedang mencoba aku? Ia berpikir. Maka ia lantas duduk bersila untuk bersemedi pula, kedua matanya dimeramkan. Si cantik menghampiri sampai dekat, dengan tangannya ia mencoba membuka selaput matanya pemuda itu agar terbuka melek. Bengkiai tahu itu ia tidak memperdulikannya. Lagi-lagi si cantik tertawa. Kau bukannya huo shio, untuk apa kau bersemedi tanyanya? Tetap Bengkiai membungkam. Si cantik tertawa pula dan berkata, Aku tahu hal pendekta suci yang matanya tak tersilaukan lima warna, kupingnya tak terganggu lima suara. Kau sebaliknya tidak berani buka matamu, bisakah kau menjadi pendekta yang berilemu? Mendengar ini, Bengkiai makin percaya bahwa ia sedang menghadapi ilmu sesat. Di dalam hatinya ia kata, aku belum mengerti tentang agama, akan tetapi Kengbeng Sian Su pernah mengatakan bahwa aku berbakat baik. Sian Su juga pernah ajarkan aku mantra, untuk menenangkan hati dan menemui sifat sejati, baiklah sekarang aku mencobanya, untuk membuat tetap hatiku. Setelah berpikir demikian, pemuda ini segera buka kedua matanya, tetapi ia tidak memandang ke sekitarnya, hanya ia melihat lurus ke bawah, ke arah hidungnya, pikirannya, dipusatkan, sedang semangatnya ia empos. Agaknya si cantik aheran menampak orang tidak bergeming hatinya, maka ia lantas tempelkan tubuhnya ke tubuh si anak muda ia pun meniupkan hawa harum dari mulutnya. Bengkiai mengerti ilmu Chiamiei Sipat Tiat atau mengenai baju, terguling 18 kali. Ia segera empos semangatnya mengerahkan tenaga dalamnya, untuk guna ilmunya yang istimewa itu. Mendadak saja si cantik menjerit aduh disusul oleh robohnya tubuhnya dari atas pembaringan di mana tadi ia duduk mendampingi si anak muda. Setan dia berseru. Kau guna ilmu iblis apa tidak kepalang kaget dan herannya si manis ini. Menyaksikan orang roboh, mengertilah Bengkiai bahwa si cantik tidak mengerti ilmu silat, karenanya, tanpa berpikir lagi ia buka mulutnya. Oh, kiranya kau bukannya siluman demikian suaranya. Kaulah yang siluman dentaknya si manis, yang menjadi gusar. Tetapi, dengan sekonyong-konyong saja ia tertawa lagi. Ia pun lantas tanya, apakah kau datang ke kota raja untuk turut ujian bukia jin? Bengkiai segera ingat sesuatu. Kau tadi kata kau mempunyai banyak pedang, apakah aku boleh pinjam lihat ia balik tanya dengan tidak jawab pertanyaan orang. Si cantik berdiam sebentar, rupanya ia sanksi. Tidak nanti dia berani bunuh aku pikirnya. Maka kembali ia tertawa. Mari, aku akan buka pandangan matamu. Ia ulur tangannya menekan tembok, terbukalah suatu pintu rahasia, pintu lemari yang menyerupai tembok, di dalam mana ada tergantung belasan pedang. Tapi di situ tidak ada Yuliong Kiam. Semua pedang ini, yang manapun mesti ada lebih bagus daripada pedangmu kata si cantik sambil bersenyum. Kau percaya sudah, bukan? Dengan sekonyong-konyong Bengkiai lompat ke depan lemari menyambar sebatang pedang, yang ia terus hunus, hingga terlihat sinarnya yang berkilauan. Si cantik tidak jari. Apa kataku katanya? Tidakkah pedang ini ada terlebih bagus, daripada pedangmu? Nah, gantunglah pula di tempatnya semula. Bengkiai heran memandang pedang itu, yang bentuknya luar biasa, dan gagangnya, yang terbuat dari kuningan, berterotolan. Ia percaya pedang ini adalah pedang tua yang sudah berumur seribu tahun? Maka ia awasi terus, sampai ia lihat ukiran huruf-huruf lyongcoan di gagangnya. Maka ingatlah ia kepada penuturan gurunya di saat guru itu bercerita tentang pedang. Yuliong Kiam dan To Angyok Kiam memang terbuat dari bahan-bahan logam yang terpilih, demikian penuturan gurunya dahulu, akan tetapi apabila dipadu dengan pedang-pedang tua seperti Kan Chiang, Bok Xia, Gie Tiang, Lyong Coan, Tianhong, Kie Koat, Sun Kin dan Hamlau, kedua pedang itu masih kalah jauh. Mendengar itu, Bengkiai tanya gurunya tentang di mana adanya semua pedang tua itu, atas mana gurunya menjawab, kabarnya ketiga pedang lyongcoan, Kie Koat dan Hamlau, sejak ahalatong sudah masuk ke dalam istana. Entah yang lima lainnya lagi. Sekarang Bengkiai lihat lyongcoan Kiam, ia jadi haran. Mungkinkah ia berada di dalam keraton, karena adanya pedang di kamar tidak dikenal itu? Mungkinkah terulang pula cerita tentang seorang puteri dari jaman tong, yang gemar menculik pemuda-pemuda cakap ke dalam keraton. Selagi ia berpikir karena harannya itu. Ia dengar ketokan tiga kali pada tembok, ketokan yang gencar. Lekas gantung pedang itu di tempatnya si cantik menitah. Sebaliknya daripada menurut, Bengkiai justru tuding si elok dengan pedang itu. Kau siapa ia tanya dengan bengis? Lekas kau memberitahukannya. Kaget juga si cantik, wajahnya sampai berubah menjadi pucat. Tapi ia masih sempat menekan tembok, hingga pintu rahasia segera tertutup pula. Setelah itu, ia bertindak mundur. Bengkiai maju mendekati. Begitu lekas tubuhnya si cantik menempel kepada tembok, tangannya kembali menekan kepada tembok itu, di mana ada alat rahasianya, atas itu terbukalah sebuah pintu rahasia, dari mana lompat keluar dua orang. Dan menggunai ketika yang baik itu, si cantik sendiri masuk menghilang dari pintu rahasia itu. Dua orang yang muncul dari pintu rahasia itu masing-masing menyekal pedang, tetapi yang membuat Bengkiai gusar adalah ketika ia kenali, satu di antaranya adalah si orang berbaju kuning, yang di dalam kereta telah kepulkan asap Huncfei ke mukanya, hingga ia lupakan dirinya dan kena tertawan tanpa merasa. Dalam murkanya, ia segera menyerang orang itu. Si baju kuning tidak tunggu sampai serangan datang, ia mendahului mengayunkan sebelah tangannya, melemparkan tiga biji peluru, peluru yang hebat sekali, karena dengan sendirinya ketiga peluru itu meledak dan mengeluarkan asap tebal. Bengkiai terkejut, akan tetapi ia sudah siap waspada. Ketika asap bergulung-gulung ia tahan nafasnya, tubuhnya pun telah berkelit dari serangan yang dasyat itu untuk terus lompat maju menyerang, atau mendadak ia ingat orang itu tentunya pahlawan istana, maka kembali dia merendek. Justeru itu si baju kuning membarengi menyerang ia. Ia berlaku sebat, ia menangkis guna merampas senjata musuh, menyusul mana, ia lompat ke pintu yang ia dupak untuk nerobos keluar. Dua orang itu tidak menyangka, karena pemuda itu baru sadar, tapi dia sudah dapat pulang ke tangkasannya, terpaksa mereka menepuk-nepuk tangan, untuk memberi tanda rahasia meminta bantuan. Begitu lekas Bengkiai sudah berada di luar kamar, ia sudah lantas disambut oleh delapan pahlawan yang menghalau dan menyerang kepadanya. Ia melawan tetapi tidak mau ia melukai orang, melainkan membela dirilah menyabet berulang-ulang keempat penjuru. Tidak dapat dicegah lagi senjata mereka beradu satu pada lain, terdengarlah suara bentrokan pelbagai alat senjata, keras tapi sejenak saja, karena semua senjatanya pahlawan-pahlawan itu telah terbabat kutung oleh pedangnya si anak muda. Kejadian itu telah membuktikan tajamnya Liong Choan Kiam sebagai pedang mustika. Pahlawan-pahlawan itu terkejut. Hai, bocah, kau curi pedang istana demikian teriak satu pahlawan. Meskipun kau dapat lolos dari sini, kau tetap berdosa dan bagianmu adalah hukuman mati. Mari lemparkan pedangmu itu nanti kami berikan kau ketika untuk meloloskan diri. Bengkiai sendiri segera dapat pikiran. Di dalam hatinya, ia kata, baiklah sekarang juga aku menghadap Sri Baginda sambil membawa pedang ini. Mati atau hidup, mesti aku ketahui duduknya hal ini. Karena ini ia menyerang semua pahlawan sehingga mereka terdesak mundur dua tombak lebih, menggunakan ketika itu ia segera menyingkirkan diri dengan lompat naik ke atas genteng. Genteng atau wungan istana terbuat dari genteng beling warna kuning yang licin, sulit untuk orang berjalan di atasnya, akan tetapi, melihat macamnya genteng ini, besar hatinya Bengkiai. Karena genteng itu membuktikan bahwa ia benar-benar berada di istana, hingga lenyaplah kesangsiannya. Tapi pelbagai perasaan mengaduk otaknya. Ia tidak duga di dalam keraton ada keburukan semacam ini, hingga bisalah dibilang, siasialah ia dan Hem Kengliak berperang mati-matian di tapal batas untuk keutuhan negara, karena adanya kebusukan di dalam istana itu. Beberapa pahlawan yang mengepung itu, karena tahu orang lihai, tidak berani datang dekat kepada Bengkiai, mereka hanya berseru-seru dari jauh dan mengikuti dari sebelah bawah. Bengkiai dapat ketika akan perhatikan mana ruang yang paling indah, meski genteng licin, ia toh dapat berlari-lari di atas itu, karena ia mengandal kepada keentengan tubuhnya. Istana ada luas, ruangannya banyak, maka itu sulit untuk di Bengkiai dapat cari keraton raja. Baru ia lewati beberapa wulungan, mendadak ia dengar bentakan dari bawah dan lompat naiknya satu orang, yang Bengkiai kenali sebagai Eng Siu Yang. Benar-benar hebat, berpikir anak muda ini. Dengan Eng Siu Yang bisa berada di dalam istana, negara sungguh terancam sekali. Ada penjahat Eng Siu Yang berteriak. Bukan kepala ngusarnya Bengkiai. Bagus, pengkhianat dia berseru. Aku nanti bekuk padamu untuk dihadapkan kepada Seri Baginda. Pemuda ini lantas menyerang. Eng Siu Yang melawan dengan gunai kebutannya yang lihai, akan tetapi lacur baginya, bukan ia dapat libat pedang. Musuh, sebaliknya ujung kebutannya yang kena terbabat putus, hingga ia jadi terperanjat. Syukur ia sebat, jikalau tidak, lengannya pasti akan turut tertabas kutung. Bengkiai terus mendesak keras hingga membuat musuhnya sangat repot. Memang Siu Yang bukannya lawan yang setimpal, setelah didesak, beberapa kali hampir dia kena tertikam atau tertabas. Selagi pengkhianat ini terancam, beberapa pahlawan muncul. Mereka datang sesudah dengar kabar ada bahaya. Dalam murkanya, Bengkiai kata, tunggu sampai kau sudah mampus, baru kita bicara pula segera ia ulangi desakannya yang terlebih hebat. Eng Siu Yang unjukkan kegesitannya ia berkelit ke sana kemari, sampai mendadak ia terperanjat karena ia rasakan sambaran angin di atasan kepalanya, ternyata separuh rambutnya telah terbabat kutung. Tak aya lagi ia lompat menyingkirkan diri. Kau masih memikir meloloskan diri bentak Bengkiai yang bertambah murka. Lantas ia anjot tubuhnya, untuk lompat menyusul. Dalam, hal ilmu enteng tubuh, ia memang jauh lebih mahir, la dapat berlompat melewati kepala musuh, sambil berbuat demikian, pedangnya ditusukan. Eng Siu Yang sedang lari ia kaget bukan main, tetapi di saat jiwanya terancam, satu bayangan putih nampak berkelebat, pedangnya Bengkiai terserang hingga menyeleweng dari tujuannya, cuma tangan bajunya si penghianat yang kena terbacok tapi dia bisa lolos. Bengkiai terperanjat atas datangnya bayangan putih itu. Ia menduga pada satu pahlawan tetapi ia tidak menyangka akan kegagahan orang itu. Ketika ia mengawasi, ia tampak seorang yang mukanya tertutup topeng dengan wajah bengis dan menyeramkan. Orang itu pun sudah lantas menyambar lengannya. Ia berkelit untuk segera membarngi tikamannya. Pahlawan tidak dikenal itu tarik pulang tangannya, untuk dengan tangan yang lainnya dia balas menyerang, hingga Bengkiai pun mesti terus menyerang tangan yang belakangan ini. Benar-benar pahlawan ini lihai walaupun ia melayani berkelahi dengan bertangan kosong, ia tidak jatuh di bawah angin. Bengkiai menjadi heran dan kagum, justru itu hampir saja ia kena dihajar. Ketika itu, kawanan pahlawan sudah mulai mendekati. Orang jahat di sini teriak Eng Siu Yang. Karena datangnya penolong bertopeng itu penghianat ini tidak menyingkir terus. Sebaliknya penolong itu apabila ia lihat datangnya banyak orang, ia lalu lompat turun dan lari menghilang ke dalam pohon-pohon bunga yang lebal. Bengkiai heran atas sikapnya orang bertopeng itu. Tidak ada alasan orang itu lari menyingkir, karena kepandainya tidak ada di bawah kepandainya Kim Tok Ek. Mungkin dia tak dapat rebut kemenangan, akan tetapi buat segera kalah pun tidak ada kemungkinannya. Kalau dia ada salah satu pahlawan, kenapa dia angkat kaki? Kalau bukan, siapa dia sebenarnya? Tetapi Bengkiai tidak sempat menduga-duga terus. Musuh sudah mulai naik ke atas genteng untuk mengepung kepadanya terpaksa ia mundur. Ia masih disusul meskipun ia sudah sampai di luar istana. Adalah di saat itu, Eng Siu Yang menoblos pergi. Juster waktu itu, karena dengar suara berisik, It Heng melongok di jendela. Ia terperanjat akan tengok Bengkiai sedang dikejar sejumlah pahlawan istana. Tidak ayah lagi ia lompat keluar jendela, untuk papaki sahabat Shiga itu. Pahlawan kepala dari raja menjadi heran, mulanya ia hendak hunus pedangnya, untuk cegah berlalunya It Heng, akan tetapi ia telah terlambat. Di pihak lain, dalam sejenak saja It Heng telah kembali pula bersama Bengkiai, yang tangannya ia tarik buat diajak bersama-sama tekuk lutut di hadapan raja. Siang Lok terkejut, sampai ia keluarkan keringat dingin. Kau, kau bawa pedang, untuk apa dia tanya sambil menunjuk pemuda Shiga itu? It Heng segera berikan jawabannya. Seri Baginda, dia adalah pesuruhnya Hem Kemliak. Dengan jiwaku, ingin hamba melindungi dia. Bengkiai pun sudah lantas masukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Seri Baginda, ia pun berkata, di dalam istana sudah muncul siluman cabul, maka itu harap Baginda izinkan hambamu menuturkannya. Kembali Siang Lok keluarkan keringat dingin. Dengan perlahan pikirannya menjadi sadar. Ia memang tahu, Kengliak Him Tengpah adalah seorang menteri yang jujur dan setia. Maka ia lantas angkat tangannya. Sengkun, pergi titahkan semua budak itu undurkan diri ia menitahkan. Sengkun adalah kepala pahlawan raja yang jujur, dia pun tahu tentang adanya golongan-golongan di dalam istana, maka dia tahu juga apa artinya pihak Tong Chiang. Dia telah berlega hati setelah mengetahui bahwa orang yang disangka penjahat itu adalah wakilnya Ahem Kengliak. Baik, Baginda, sahutnya sambil memberi hormat dan lantas mengundurkan diri sampai di ambang pinta di mana dengan golok di tangan, ia suruh pergi semua pahlawan yang mengejar Bengkiai tadi. Segera juga pemuda Siga itu angsurkan Leong Coan Kiam kepada raja. Seri Baginda, sudilah Seri Baginda lihat, pedang ini ada miliknya istana atau bukan, ia berkata. Raja menyambut pedang itu. Bagaimana caranya kau dapatkan ini? Dia tanya. Sambil tetap berlutut Bengkiai tuturkan pengalamannya mulai ia diperdayai, bagaimana orang bokong ia di atas kereta, bagaimana ia ketemui si cantik di dalam kamar yang indah. Bukankah dia yang bergelung pasangan Poan Leong Kiei dan mukanya bunda raja tegaskan, Poan Leong Kiei sama dengan kode modal naga melingkar. Benar, Bengkiai jawab. Selaka menjerit raja dengan keluhannya dan terus ia roboh pingsan di atas pembaringannya. It Heng lantas hampiri raja itu untuk ditolong dengan diurut tubuhnya agar menjadi sadar kembali. Sengkun pun menghampiri untuk melihat junjungannya itu. Dengan cepat siang lo telah siuman pula. Kalian semua mundur dulu, ia lantas menitah. Ingat, jangan kalian bicara sembarangan, Lantas ya titahkan Sengkun, Sengkun, pergi kau panggil Pui Chiong Tiap dan Li Soan Syei. It Heng dan Bengkiai undurkan diri dengan hati kebat-kebit. Mereka lihat sebaris dayang, akan tetapi kedua pemuda itu menuju terus ke Teo Jinkuk di mana puluhan metode dari menteri-menteri yang sedang menanti panggilan raja, dalam keheranan ditujukan ke arah mereka. Menteri-menteri itu heran melihat Bengkiai keluar bersama si pemuda si Tu. Bagaimana dengan seri baginda yukun tanya It Heng, suaranya perlahan. Pemuda itu tidak berani menjawab, ia melainkan menggeleng kepala. Tidak lama antaranya, dari dalam keraton sayup-sayup terdengar tangisan, lalu muncul satu orang kebiri, yang menyampaikan titah. Kalian semua boleh bubaran, hari ini seri baginda tak dapat menemui kalian. Semua menteri lantas undurkan diri. Aku khawatirkan keselamatan raja, kata Bengkiai sesampainya mereka di luar ngomui. Nasibnya kerajaan Bengk yang besar baiklah diserahkan kepada Tian saja, sahut It Heng dengan masgul. Seri baginda memang tidak bijaksana tetapi dia cukup sadar, Bengkiai berkata pula. Kalau nanti putera mahkota naik di atas tahta, inilah hebat. Putera mahkota masih kanak-kanak yang belum tahu apa-apa, sedangkan di luar ada menteri-menteri dorna di dalam ada kebiri busuk, dan di keraton pun terdapat wanita cabul. Duga ku mungkin, sebelum datang menyerbunya bangsa boan negara akan sudah musnah sendirinya. Heran Yokun mendengar kedua pemuda itu bicara demikian rupa tanpa ragu-ragu dan tanpa khawatir orang lain mendengarnya, lekas-lekas ia menyelak untuk mengalihkan pembicaraan. Bengkiai lantas tanya alamatnya It Heng dan meneruskannya, besok aku nanti pergi tengok kau. Segera keduanya berpisahan. Keesokannya segera tersiar berita dari istana, tentang wafatnya Kaisar Kongcong, bahwa sebagai gantinya, Tai Chu Yeu Kau naik sebagai raja dengan pakai tahun kerajaan Tianqi. Tentu saja pemerintah menjadi repot dengan urusan perkabungan dan penobatan. Akan tetapi Liko Chiak, yang telah mengobati raja dengan pil merahnya hingga raja menemui ajalnya, tidak saja dia tidak dihukum, malah sebaliknya Perdana Menteri Pui Chiong Tiat mengatakannya bahwa dalam pesan terakhirnya raja mengatakan Liko Chiak setia dan diberikan hadiah uang. Pasti sekali kejadian itu sangat menggemparkan. Beberapa Menteri setia yang nyalinya besar, tidak mau mengerti. Begitulah Lepo Siang Sia San Chin Heng, Gie Suong An San dan Keesu Tiong Hui Siang, setelah mereka bermupakatan, sudah majukan surat dakwaan, menuduh Pui Chiong Tiat adalah yang membinasakan raja. Tetapi dakwaan ini kelak tidak memberi kesudahan yang memuaskan, dakwaan telah dipendam, karena Pui Chiong Tiat kemudian telah peroleh perlindungan Gwi Tiong Hian. Beng Kie hari itu sekembalinya ke gedungnya Yolian sudah lantas tuturkan pada San Ho tentang pengalamannya. Sehabis bercerita, ia menghela nafas berulang-ulang. Mendengar itu, Nona Tiat justru tertawa. Melainkan orang Tolol sebangsamu yang anggap urusan negara ada sebagai urusan dirimu pribadi katanya. Kalian telah tunjang satu raja yang melempem. Bukankah kita lebih baik hidup merdeka sebagai burung haoliar, yang dapat berterbangan atas jagad yang luas, untuk berbuat jasa di dalam kalangan sungai Telaga? Beng Kie kerutkan keningnya. Apakahkah sangka aku hanya melindungi keluarga Chu? Dia tanya, keluarga Chu ialah keluarga pendiri kerajaan Beng. Masih San Ho tertawa. Aku tahu kau hendak menangkis serbuannya bangsa asing, karenanya kau perlu lindungi raja, katanya, bukankah demikian maksudmu? Tapi untuk melawan bangsa asing, kenapa kita mesti membutuhkan raja? Beng Kie terkejut. Inilah pengutaraan yang ia tidak pernah sangka. Aku tadinya sangka wanita ini tidak tahu segala urusan negara, ternyata dialuas pengetahuannya pikirnya. Melihat orang berdiam San Ho berkata, aku tidak ingin ketemui Tu It Hang, jangan kau beritahukan padanya bahwa aku berada di sini. Kenapa begitu? Merah wajahnya si Nona. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin melihat padanya. Sebenarnya Nona tiap cuma likat untuk menemui It Hang karena ia sangka pemuda ini tentu ketahui urusan perjodohannya dengan Ong Chiaw Hie, It Hang toh sahabat kekalnya pemuda si Ong itu. Di hari kedua, seperti yang telah dijanjikan, Beng Kie pergi ke gedungnya Yokun untuk menemui It Hang. Ia dapat bertemu dengan It Hang sendiri, karena Yokun sedang berunding sama kawan-kawannya untuk mendakwa Pui Chiong Tiat. Tidak disangka, Kaisar Taichi yang telah wafat demikian cepat, kata Beng Kie. Karena ini, tidak ada lagi orang yang akan mengurus keburukan di dalam keraton. It Hang berduka, hingga ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata. Kembali ke kota raja ini, aku telah menyaksikan banyak, hatiku menjadi tawar, Beng Kie tambahkan. Setelah penobatan, selanjutnya pemerintahan pasti bakal terjatuh ke dalam tangannya rombongan Gui Tiong Hian dan Pui Chiong Tiat. Mereka itu tentulah akan memusuhi Him Kengliak. Kalau aku tidak berarti Kengliak, sungguh ingin aku sucikan diri saja. Baik kita berdiam di sini untuk beberapa hari lagi, guna tengok perkembangan terlebih jauh, It Hang nyatakan. Aku tidak mau perdulikan pula urusan pemerintahan, kata Beng Kie. Tapi malam ini aku hendak memasuki keraton. Untuk apa kau hendak menempuh bahaya It Hang tanya. Pedangku Yuliong Kiam lenyap di dalam keraton, perlu aku mencarinya, Beng Kie jawab. Tiba-tiba It Hang ingat suatu apa. Mari kita pergi bersama, ia menyatakan. Beng Kie tidak setuju. Ia tahu bahwa walaupun Li Hai, It Hang masih belum mencapai kemahirannya, ia khawatir kalau-kalau ada ancaman bahaya hebat, sahabat itu tak akan sanggup meloloskan diri. Untuk mendatangi keraton di waktu malam, ada kurang leluasa untuk kita pergi dengan berkawan, ia memberi alasan, maka itu, saudara, aku berterima kasih untuk kebaikan hatimu ini. It Hang berdiam, agaknya ada apa-apa yang ia pikirkan. Bagaimana jikalau kita pergi menemui paman guruku? Tanya ia kemudian. Toti yang manakah itu Beng Kie menegaskan. Pek, se-to jin pamanku yang keempat. Sudah lama aku dengar namanya Butong Ngolo, kata Beng Kie. Karena dia adalah paman gurumu, sudah selayaknya aku temui padanya. It Hang Girang. Ia lantas ajak sahabatnya itu pergi ke rumah keluarga Busuliu Si Beng, yang hanya terpisah 10 li lebih dari gedungnya Yokun. Lekas juga mereka telah sampai dan It Hang segera mengetok pintu. Pintu dibuka selang sedikit lama, tetapi yang membukakannya bukan orang yang keluarga Liu hanya Holokhoa. It Hang tercengang saking heran, dalam hatinya ia menanya, kemana perginya keluarga Liu itu maka lain orang yang membukakan pintu. Lokhoa pun agaknya heran, dengan ternganga, ia mengawasi It Hang ia seperti hendak bicara tetapi tidak bisa. It Hang juga sudah lantas tunduk. Menampak demikian. Beng Kie tertawa di dalam hati. Lokhoa ajak kedua tetamu ke sebuah kamar barat, yang pintunya ia segera ketok sambil memberitahukan, ayah, Susu Heng dan sahabatnya datang. Pek Se To Jin adalah yang buka pintu, ia heran melihat Beng Kie. Kiraku siapa, tak taunya Gak Eng Hiong katanya. Beng Kie pun heran, ia tak tahu kenapa imam itu kenal padanya. It Hang tahu keheranannya sahabat ini, ia tertawa dan berkata, Saudara, ketika kau itu malam menerjang dengan lintasi lima pintu kota dari Siaulim Sie, paman guruku ini berada di dalam kuil itu. Ya, ilmu pedangmu bagus sekali. Pek Se Memuji. Justeru ilmu pedang Butong P yang paling terkenal di kolong langit, kata Beng Kie. Aku ingin sekali minta To Ti yang suka mengajarkannya padaku. Kau terlalu merendahkan diri, Gak Eng Hiong Pek Se tertawa-tawar. Gelombang belakangan dari sungai Ti yang kang mendorong gelombang yang terdepan, karenanya, ilmu silat pedang Butong P telah ketinggalan jauh di sebelah belakang. Pek Se To Jin cupat pandangan, maka itu ketika Kong Beng Sian Su puji Tia Yuin Kiam Hoat, ilmu pedang Tian San Pei, nampaknya ia tidak senang. Meski demikian, It Heng tidak sangka paman guru ini bawa sikapnya itu, hingga dia membuat Beng Kie menjadi jengah. Gak Eng Hiong, silakan duduk, Pek Se Lantas mengundang. Ada urusan kecil yang aku hendak bicarakan kepada keponakan muridku ini, sebentar saja. Tanpa tunggu jawaban, Pek Se K tarik tangannya It Heng untuk diajak ke dalam. Beng Kie masih sempat mengucap, silakan To Ti yang, ia duduk sendirian dengan hilang kegembiraan, ia benar-benar tidak mengerti akan sikapnya Pek Se To Jin yang demikian rupa terhadapnya. It Heng pun sama tak mengertinya seperti sahabatnya itu, tapi ia turut paman gurunya masuk ke dalam. Gak Beng Kie itu adalah orang gagah dari zaman kita ini, berkata It Heng yang menyatakan ketidakpuasannya, dan ia pun ada baik sekali terhadapku, kenapa susil perlakukan dia demikian tawar? Justeru dia orang gagah dari zaman ini, pasti dia tidak akan terlalu rewelkan tentang adat sopan santun, berkata Pek Se K. Ada urusan penting yang aku hendak bicarakan denganmu, biarlah suruh dia menantikan sebentar. Toh tidak ada halangannya bukan? Itulah kata-kata yang berupa paksaan bagi It Heng, akan tetapi mengingat tingkatnya lebih bawah, It Heng tidak mau menentangnya. Apakah yang susuok hendak katakan dia tanya dengan hormat? Imam itu berdiam sekian lama. Sekarang Kaisar C. I. Ang Tai telah wafat, maka urusanmu di sini selesailah sudah, kata dia kemudian, dengan perlahan. Sekarang kau harus turut aku pulang ke gunung, It Heng ragu-ragu. Kepada Gak Toa Ko aku telah membuat perjanjian, katanya. Pedangnya dia itu telah hilang di dalam keraton. Nampaknya urusan agak luar biasa. It Heng lalu berikan keterangannya sebagai penjelasannya. Pek Sek Toa Jin mengerutkan kening. Ada kejadian semacam itu katanya. Jikalau satu negara ditakdirkan runtuh, di dalamnya mesti muncul siluman, It Heng kata. Akan tetapi aku telah terima budi negara, sekarang aku hadapi kejadian yang serupa ini, tidak dapat rasanya aku melewatkan dengan begitu saja. Jadinya kau berniat membantui Gak Bengkie memasuki keraton untuk menyelidiki duduknya hal yang benar tanya Seng Paman Guru. Ya, It Heng manggut. Tiba-tiba saja Paman Guru itu berkata, urusan diri sendiri masih belum beres, kau sudah mau urus-urus perkara lain orang. Lalu dia buka bajunya di betulan dadanya. Kau lihat dia tambahkan. It Heng lihat pada dadanya Paman Guru itu ada tapak tangan merah muda, ia terkejut. Susyok orang telah serang padamu tanyanya. Pek, se-to jin manggut. Benar, sahutnya. Maka itu aku ingin berdamai dengan kau, kita lantas pulang ke gunung atau berdiam dahulu di sini. Apakah Susyok bentrok kepada Im Hong Tok Se-e-ci yang kim lawoko A. It Heng tanya. Inilah tapak tangannya ahli pasir beracun itu. Jikalau itu benar ada tangannya kim lawoko A sendiri, aku rasa sekarang ini aku sudah tidak dapat bertemu kau pula dengan masih bernepas, jawab Paman Guru itu. Penyerangku itu, latihannya masih kalah jauh daripada kim tok ek. Imam ini menepuk kedua tangannya. Kemarin sore seorang diri aku pergi ke Tian Kyo, ia beri keterangan, di sana aku nonton satu tukang dangsu yang sedang mempertunjukkan kepandayan jalan di atas kawat dan menunggang kuda. Kelihatannya dia punyakan kepandayan yang cukup berarti. Selagi aku menonton, kemudian datang seorang yang romannya sebagai cabang atas, alisnya gompiok dan matanya gede. Dia merampas uang. Sauran. Tukang dangsu itu memberi hormat, dengan renen jura berulang-ulang. Kelihatannya dia harus sangat dikasihani. Dia memohon, katanya. Hari ini aku tidak peroleh uang, aku minta tuan beri ketika padaku, cabang atas itu tidak mau memberikan kelonggaran, dia membentak memaki-maki. Aku tidak dapat berpeluk tangan menonton kejadian yang tidak pantas itu, aku lantas masuk ke gelanggang tukang dangsu itu untuk mencegah perbuatannya cabang atas itu. Tapi dia menyerang aku ketika aku gerakan tanganku, dia lantas roboh jumpalitan, kemudian bagaikan seekor anjing yang goyangkan ekornya, dia ngeloyor pergi. Atas pertolonganku, tukang dangsu yang tua itu mengaturkan terima kasih padaku. Ketika itu sudah maghrib, karena onar itu, penonton telah bubar, si tukang dangsu undang aku ke kemarnya, katanya untuk minum arak bersama. Aku tidak menyangka jelek, aku terima baik undangan itu. Orang tua itu mengerti ilmu pukulan impi yang tok se-e-ciang, selagi ia angsurkan cawan terisi arak padaku, diam-diam dia menyerang dadaku. Aha serulit heng. Tapi dia pun tidak dapat bergirang terus pek se-tertawa. Aku telah rasakan satu tangannya, tetapi aku telah bayar dengan dua jari tanganku dengan apa aku tutup jalan darahnya, yaitu jihihiat. Maka biarpun dia sangat liahai ilmu silatnya, dia mesti hidup bercacat. Kalau begitu, kim laoko ai pasti berada di kota raja, it heng utarakan dugaannya. Setelah seranganku itu, tukang dangsu tua itu kabur dari kemahnya, peksek tambahkah keterangannya, sambil lari, dia pentang bacotnya, katanya jikalau dalam tempo tiga hari aku tidak pulang, nanti ada orang yang akan menghormati aku dengan sebelah tangan. Aku khawatir dia banyak kawannya, aku lantas pulang ke rumahnya Liu Busu. Di luar dugaanku, rumahnya Liu Busu juga kalang kabutan. It heng kembali heran. Pantas, pantas katanya. Pantas ketika aku datang, bukannya orangnya Liu Busu yang membukakan aku pintu. Liu Busu telah pergi untuk mengundang bala bantuan, peksekasih tau. Liu Busu itu sangat terkenal di kota raja ini karena keramah tamahannya, berkata it heng, apa mungkin ada orang yang satrukan dia? Peksek goyang kepala. Selagi aku mendapat pengalaman itu, ada beberapa tetamu tidak diundang yang datang di rumah Liu Busu ini, ia jelaskan. Mereka dengan galaknya, melarang Liu Busu kasih aku menumpang di dalam rumahnya. Mereka itu tidak bermusuh terhadap Liu Busu sendiri, mereka hanya menyatrukan aku. Benar-benar heran. Heng mengatakan, kita dengan Kim Lao Khoai adalah seumpama air sumur tidak bercampur dengan air kali, dan namanya Butong Ngolo terkenal di kolong langit ini, kenapa mereka justeru memusuhi susuok? Aku juga tidak mengerti maksud mereka itu, peksekakui. Maka sekarang aku ingin berdamai dengan kau untuk ambil keputusan. Kita lebih baik pulang saja atau kita terus berdiam di sini untuk sambut mereka? Sepantasnya, apabila kita tidak niat menyusahkan Liu Busu, kita mesti pulang. It Heng utarakan pikirannya, akan tetapi Liu Busu telah pergi mengundang bala bantuan, sekarang kita harus tunggui dia, tidak dapat kita tinggalkan dia pergi. Aku seru pek, se-to jin. Demikian pun pendapatku. Selama tiga hari ini kau jangan pulang ke rumah keluarga Yu itu, kau berdiam di sini saja kita nanti lihat sepak terjangnya mereka itu. Gak tau aku liahai ilmu pedangnya, liahai juga ilmu silatnya, kenapa kita tidak mau bergabung kepadanya? It Heng nyatakan. Lebih dahulu kita bantu dia, setelah itu kita undang dia untuk membantui kita. Parasnya pek, se-to jin mendadak berubah muram dan keren. It Heng, katanya dengan bengis, kau adalah bakal ciang bunjin kita, benarkah kau tidak ketahui aturan partai kita? Keponakan murid itu terkejut. Aturan mana dari partai kita yang te-e culanggar diaktanya? Peksek berdiam sejenak, lalu ia tertawa. Sebenarnya kau tak dapat dipersalahkan, katanya. Kau lulus dari perguruan belum ada dua tahun, dan gurumu juga tidak terlalu kukungi aturan itu, maka mungkin sekali dia belum pernah memberitahukannya kepadamu. Heran it Heng. Sebenarnya aturan apakah itu susuok? Aturan ini tidak termaktub dalam warisan leluhur kita, Peksekata. Sekarang tidak lagi ia keren sebagai tadi. Meski demikian, aturan itu telah ditaati selama 20 tahun hingga kini. Kau tahu, selama 2-30 tahun yang silam, partai kita sedang makmurnya, sesama kaum kita telah tersebar di mana-mana. Selama waktu itu, apabila orang dari partai kita bentrok dengan pihak lain, selamanya belum pernah kita mohon bantuan lain orang, dan seterusnya, sikap kita itu telah menjadi kebiasaan, hingga akhirnya dengan sendirinya kebiasaan itu telah menjadi semacam aturan tak tertulis. Habis, bagaimana mengenai Liu Busu It Heng? Tanya. Liu Busu sedang cari bala bantuan. Apakah susuok tidak sudi bantuannya Liu Busu itu? Peksekata Jin tertawa. Dalam hal ini, itulah lain, ia berkata. Liu Busu bukan orang Butongpei. Walaupun dia memohon bantuan dan urusannya ada bersangkut paut dengan pihak kita, pihak yang membantu itu bukan kita yang minta, mereka tidak langsung membantu kita, tapi mereka datang untuk Liu Busu. Jadi kita. Tak usah menerima kebaikan budi mereka, pihak pembantu itu. Inilah benar aneh, It Heng berpikir. Jikalau nanti aku telah resmi menjadi ketua Butongpei. Inilah kebiasaan yang merupakan aturan tak tertulis yang paling dahulu aku mesti hapuskan. Di dalam kalangan rimba persilatan, kehormatan dan saling membantu adalah yang paling diutamakan, sikap terlalu mengandalkan diri sendiri dan angkuru itu bukanlah sikap yang layak. Kaum rimba persilatan justru paling perlu saling bantu, bahu-membahu. Dalam partai kita, Peksek melanjutkan, apabila kita bentrok dengan pihak lain tidak pernah kita mohon bantuan lain orang, tapi kalau ada sahabat yang mengetahui bentrokan itu dan dia dengan sukanya sendiri datang membantu, kita tidak menampiknya. Tegasnya, pihak kita sendiri yang tidak pernah minta bantuan orang. Jikalau demikian adanya, tidak baik untuk aku membicarakannya kepada Gak To Ako, kata Yeet Heng. Memang, membenarkan Peksek. Ini juga sebabnya kenapa aku tak ingin bicara di depan dia. Aku sudah titahkan belasan orang dari partai kita untuk dengan beruntun datang ke sekitar rumahnya Liu Busu untuk menjaga sambil sembunyi. Gak Bengkie mesti menantikan sekian lama, baru ia tampak It Heng keluar bersama Peksek To Jin, ia merasa tidak puas, maka juga sambil menjura ia lantas berkata, Maaf, aku telah menggercok. It Heng pergi kau temani saudara Gak duduk bicara, kata si imam dengan tawar. Bengkie menjadi tidak senang. Itulah kata-kata yang bermaksudkan untuk mempersilahkan tetamu pergi. Maka ia lantas berbangkit. Peksek To Jin masih berkata, sekarang barulah kepada Bengkie, turut katanya It Heng, saudara Gak tinggal pada keluarga Yo Baiklah, lain hari Pinto Nanti ajak It Heng pergi mengunjunginya. Aku yang muda tidak berani membuat berabek kepada Siansu, kata Bengkie sambil menjura. Lantas ia membalikan tubuh bertindak keluar. It Heng mengantarkan sampai di luar pintu. Berselang lagi tiga hari, kalau saudara masih belum meninggalkan kota raja ini, aku minta sukalah kau datang pula kemari, ia minta, suaranya perlahan sekali. Bengkie mengawasi dengan melengak. Untuk berjanji membuat pertemuan saja, mengapa dia memesannya dengan suara demikian perlahan, pikirnya dengan heran. Ia hendak minta keterangan, tetapi It Heng sudah lantas menjura kepadanya sambil berkata, maaf, aku tidak dapat mengantarkan lebih jauh. Belum sempat Bengkie buka mulutnya, ia sudah tampak sahabat itu menutup pintu, maka terpaksa ia pulang dengan Mas Gul. Ia sampai di rumah keluarga Yo untuk terus tidur tengah hari untuk dapat beristirahat. Sehabis bersantap malam, ia berdiam terus di dalam kamarnya, sampai kemudian ia dengar kentongan di palu dua kali, segera ia dandan. Kau berdiam di dalam rumah, ia pesan Tiat San Ho, tetapi kau harus waspada dan sedikit geletap. Aku mau pergi dan akan kembali di pagi hari. Apabila setelah terang tanah aku masih belum kembali, pergilah kau ke rumah Liu Busu di kota utara, untuk mewartakan kepada Yit Heng. Dipesan begitu. Nona Tiat tertawa geli. Sifatmu semakin lama semakin seperti wanita saja kata dia. Aku bukannya kanak-kanak. Mengapa kau memesannya demikian melit? Aku tidak setelah kau, seorang yang sudah tua bangka masih kena diculik bangsa tuwanita tukang petik bunga. Kau ngaco tegur Bengkie, yang tapinya tertawa, nah aku pergi sekarang. Lantas pemuda ini keluar dari rumah keluarga Yau untuk menuju langsung ke Chia Kim Chia. Kota terlarang. Malam itu, malam musim merontok, angin sangat dingin, langit pun hitam. Itulah saat paling cocok untuk orang yang suka keluar malam. Maka Bengkie bisa lintasi tembok kota tanpa rintangan walaupun terdapat penjaga-penjaga dari rombongan pengawal. Ia masuk terus sampai di taman. Karena sangat luasnya keraton, ia mesti meneliti sekian lama untuk dapat mengenali bagian keraton di mana kemarin ini ia lewat. Ia memasang metu sambil mendekam. Tiba-tiba ia dengar tindakan kaki di sampingnya, lalu ia tampak dua pengawal berjalan lewat. Di malam yang sunyi, dan mereka berada dekat satu pada lain, ia dapat dengar nyata pembicaraannya kedua pengawal itu. Malam-malam Gui Chongcu memanggil aku, entah ada urusan apa kata yang seorang. Mereka ini mengenakan seragam hitam. Kau toh sahabatnya Sengkun, berkata kawannya. Kabarnya Sengkun telah ditangkap. Gui Chongcu mungkin kau dipanggil berhubung dengan urusan itu. Hektometer. Binatang Sengkun itu tidak tahu diri aku tidak bisa tolong padanya kata yang pertama. Bengkia duga Gui Chongcu itu tentulah taikam Gui Tiong Hian, si orang kebiri yang berpengaruh. Sedang Sengkun, ia tahu adalah kepala pahlawan dari marhum kaisar Xiang Lok. Meskipun Sengkun menjadi si Wiyie, tetapi dia dapat terhitung seorang yang jujur, pemuda ini berpikir, maka kenapa sekarang Gui Tiong Hian demikian usilan dengan menawan bekas hambanya kaisar? Justeru sekarang maksudku hendak cari Gui Tiong Hian, kenapa aku tidak mau kuntit saja dua pengawal ini? Dengan entengkan tubuhnya. Bengkia lantas menguntit dua orang itu, yang sambil berjalan masih bicara terus, hingga teranglah mereka ada orang-orang kepercayaannya Gui Tiong Hian. Malah mereka bicarakan juga tentang si Chiang, yang sekarang sudah jatuh ke dalam pengaruhnya orang kebiri si Gui itu. Cuma tinggal Kim Yewie, barisan pengawal berseragam sulaman, masih tetap berada di tangannya Lua Kengkawut Leong Senggiap, kepala Kim Yewie. Bengkia terus menguntit di belakangnya dua orang itu, yang melalui jalanan panjang dan banyak tikungannya, sampailah mereka, di sebuah ruang model payung. Selagi mereka masuk ke dalam, Bengkia menunda diri di payon rumah dari mana ia bisa mengintai ke dalam. Ia tampak seorang kebiri yang gemuk dan mukanya putih sedang bercokol sambil didampingi empat pengawal di kiri kanannya. Ia sudah lantas merogohkan Tong Piau, karena ia percaya betul bahwa orang kebiri itu tentulah Tiong Hian adanya. Akan tetapi sedetik kemudian ia ingat, kalau ia singkirkan jiwanya Tiong Hian, pasti Kengliak akan tegur padanya. Maka ia menahan sabar. Kedua pahlawan tadi mengetuk pintu, lalu mereka masuk ke dalam dan memberi hormat pada orang kebiri itu. Ong Seng, Teng Hang, berkata Taikam berpengaruh itu. Tahukah kalian bahwa Seng Kun telah berada di sini? Ya, jawabnya kedua pengawal itu. Teng Hang, berkata pula Gui Tiong Hian, bukankah kau pembantunya Seng Kun, dan jabatanmu adalah pembantu kepala dari pasukan pahlawan raja? Memang benar hambamu adalah pembantunya Seng Kun akan tetapi sekian lama, hambamu tidak cocok dengan dia, sahut Teng Hang. Pernahkah kau bentrok satu pada lain? Tidak, jawab Teng Hang setelah sejenak bersangsi. Hambamu cuma tidak cocok di dalam hati. Gui Tiong Hian perdengarkan suara hektometer, lalu ia tanya pahlawan yang satunya, Ong Seng, kau masuki istana menjadi pahlawan bersama Seng Kun, dan di dalam kalanganmu, bukankah kau yang paling akur kepada Seng Kun? Dengan tergesa-gesa, pahlawan yang bernama Ong Seng itu tekuk lutut di depan orang kebiri itu, ia manggut-manggut, akan terus berkata, hambamu cuma tahu ada Gui Cong Cu. Gui Tiong Hian tertawa. Bagus katanya dengan Girang. Lantas siap pesan kedua pahlawan ini terus ia ajak empat pengiringnya masuk ke pintu samping, yang pintunya tertutup pula, akan tetapi sesaat kemudian pintu itu terbuka pula, dari mana muncul tiga orang tanpa orang kebiri yang berpengaruh itu. Tiga orang itu adalah dua pahlawan yang mengiringi Seng Kun. Di matanya Beng Kie, baru dua hari berselang, Seng Kun sekarang sudah berubah keadaannya tidak keruan dan kaki tangannya pun terbelenggu rantai. Sahabatmu telah tanggungi kau kata kedua pahlawan pengantar kepada orang tawanan itu. Mereka berkata sambil tertawa. Sekarang pergilah kau. Tanpa membukakan belengguan orang lagi, kedua pahlawan itu lantas pergi pula. Ong Seng sambut seatasannya sambil tertawa. Silakan duduk katanya sambil memimpin. Apakah kau tidak menderita? Seng Kun tertawa dingin, ia tidak berikan penyahutan. To aku, berkata Teng Hang, Seng Pembantu, bukankah kau mengerti kata-katanya orang dulu, bahwa siapa kenal gelagat, dialah seorang gagah? Maka itu kenapa kau tentangi Gui Cong Chu? Siapakah yang menentangi padanya? Tanya Seng Kun dengan menjengkol. Aku justru tidak mengerti kenapa dia tidak mau lepaskan aku. To aku, berkata Ong Seng, kami berdua telah serahkan jiwa dan rumah tangga kami untuk menanggungkan kau. Maka itu kami minta sukalah kau ucapkan sepatah kata saja. Itulah budi untuk mana aku sangat bersyukur, Seng Kun jawab. Apakah itu yang saudara ingin aku mengatakannya? Ketika Seri Baginda wafat, kau berada di dampingnya di Yang Sim Tian kau yang merawati junjungan itu, berkata Ong Seng. Itu waktu Seri Baginda telah panggil menghadap cucunya Tuti Ong Liam. Tahukah kau apa yang mereka bicarakan? Aku mendengarnya tidak jelas, Seng Kun jawab. Namanya Gui Cong Chu ada disebut-sebut atau tidak aku berada di luar, aku tidak dengar apa-apa. Sehabis itu, ketika si orang jahat kabur, mengapa Seri Baginda membiarkan padanya Ong Seng Tanya pula? Hal itu lebih-lebih aku tidak mengerti. Bukankah sakitnya Seri Baginda menjadi hebat setelah sedikit lama sehabisnya dia makan pil merah? Teng Hang Tanya. Kau pasti ketahui hal itu bukan? Di hari pertama, sehabis Seri Baginda makan pil merah itu sakitnya baikan banyak, sahut Seng Kun. Di hari kedua, setelah makan pil merah lagi belum lama, panasnya telah naik tanpa dapat ditolong lagi ia lantas meninggal. Tentang itu aku telah beritahukan Gui Cong Chu, wajahnya Ong Seng menjadi berubah. To'ako, katanya, agaknya ia bergelisah, kita berdua telah memasuki istana bersama-sama, selama itu, 20 tahun kita telah bersahabat, kau ketahui baik tentang diriku. Kali ini aku menanggungkan kau dengan jiwaku sekeluarga, maka, jikalau kau tidak omong terus terang, bukan hanya kau sendiri yang tidak usah mengharap bisa keluar dari istana ini dengan masih hidup, tetapi jiwa kami berdua saudara Teng Hang ini pun tak dapat diselamatkan lagi. Segala apa yang aku tahu, aku telah menyebutkannya, Seng Kun kata. Tentang yang aku tidak tahu, bagaimana aku harus mengatakannya? To'ako, bukannya Gui Cong Chu sangat curiga kau, kata pula Teng Hang. Yang benar adalah ia ingin ketahui segala apa dengan pasti. Gui Cong Chu menunjang raja yang muda, ia baru saja pegang kekuasaan besar, di antara menteri-menteri Bun dan Bu, mesti ada mereka yang tidak cocok dengannya. Walaupun Baginda Almarhum sendiri, semasa hidupnya, dia segan terhadap Gui Cong Chu. Teng Hang itu bersahabat kekal dengan Pengpohu Siang Siu Kun, dan di masa hidupnya Sri Baginda pun telah mengenal dia, maka itu tidak mustahil. Kalau-kalau Sri Baginda ada meninggalkan sesuatu pesan kepadanya. Yopeng Pohu adalah seorang menteri setia, jikalau Gui Cong Chu bersungguh-sungguh menunjang raja yang muda, pastilah Yopeng Pohu tidak akan satrukan padanya, Seng Kun berkata. Kalau begitu kau jadinya maksudkan Sri Baginda Almarhum benar meninggalkan suatu pesan kepada Teng Hang. Ong Seng desak. Aku tidak maksudkan demikian, Seng Kun membantah. Baiklah, hal ini kita tunda dahulu, kata pula Ong Seng. Sekarang halnya si orang jahat, si calon pembunuh raja, dia adalah penting sekali. Apakah benar-benar kau tidak pernah dengar dia mengatakan sesuatu kepada Sri Baginda Almarhum? Sesungguhnya tidak. Apakah kau pun tak tahu Sri dan nama serta asal-usulnya penjahat itu? Seng Kun menjadi haran. Saudara, kenapa kau begini mendesak padaku? Dia tanya. Ia tahu bahwa Gak Deng Kia adalah utusannya Him Kengliak? Jikalau ia menyebutkannya, mungkin Gui Tiong Hian akan bertindak tidak baik terhadap Him Teng Pek. Bukannya aku desak kau, to aku, Ong Seng kata. Sebenarnya Gui Congcu ingin sekali bekuk penjahat itu, sesudah itu barulah dia puas. Kau tahu halnya penjahat itu tapi kau tidak hendak menyebutkannya, apakah benar-benar kau inginkan jiwa kami berdua habis bersama kau? Mendengar sampai di situ, Beng Kiai duga wanita cantik itu mestinya putri raja atau selir dan dia itu mungkin berkonco sama Gui Tiong Hian, karena untuk dia itu, orang kebiri ini jadi begini repot. Seng Kun pun heran akan dapat tahu Ong Seng sudah pertaruhkan keluarga dan jiwanya sendiri untuk mempertanggungkan padanya, hingga karenanya sahabat ini telah desak ia sedemikian rupa. Maka ia lantas menanya, Kenapa kau tahu orang itu satu pembunuh? Jikalau benar dia pembunuh, mengapa setelah bertemu Sri Baginda, dia tidak lantas bunuh junjungan kita itu? Kau baik jangan perdulikan hal itu, Ong Seng memotong. Kau cuma harus kasih tahu saja si dan nama serta asal-usulnya pembunuh itu. Begitu kau menyebutkannya, Gui Congcu akan segera merdekakan kau. Atau mungkin sekali jabatan kepala dari Kim Yewia akan diserahkan padamu, Seng Kun menjadi gusar. Aku tidak harapkan jabatan itu katanya dengan sengit. Lagi pula aku memang tidak tahu suatu apa. Ketika dia masuk ke dalam yang simtian, Sri Baginda lantas suruh aku keluar untuk menitahkan semua pahlawan yang mengejar orang itu undurkan diri. Ong Seng dan Teng Hang saling mengawasi. Heran, apapun kau kata tidak mengetahuinya, kata Teng Hang kemudian. Sekarang ada satu pekerjaan untuk mana asal kau gerakan sekali saja tanganmu. Maukah kau lakukan itu? Aku hendak lihat dahulu halnya, jawab Seng Kun. Begini, Ong Seng kata. Sekarang di luar istana ada. Beberapa menteri yang menuduh keras bahwa wafatnya Sri Baginda Amarhum karena diracuni dengan pil merahnya Li Kociak, sehingga paduka Perdana Menteri sendiri turut termet-termet. Berhubung dengan itu, Gui Chong Chu ingin kau menjadi saksi, supaya kau kasih keterangan bahwa meninggalnya Sri Baginda kemarin malam bukannya di ruang yang simtian dan bahwa wafatnya bukan tidak lama sehabisnya makan pil merah. Kaget Seng Kun mendengar kata-kata itu hingga lantas saja ia berkata dengan nyaring, sebenarnya, aku tidak curiga suatu apa tetapi sekarang setelah mendengar katamu ini timbulah kecurigaanku. Mungkin wafatnya Sri Baginda disebabkan dianiaya oleh Pui Chiong Tiak dan Li Kociak berdua. Ong Seng pun jadi gelisah. Kau harus ingat, asal kau angkat tanganmu, segera kau akan merdeka dia bilang. Dia, maksudkan, asal ajaran itu diterima baik dan diturut, sahabat ini bakal dibebaskan. Seumurku, tidak biasanya aku berdusta, Seng Kun kata. Keluarga ku bertanggung jawab atas dirimu, Ong Seng. Masih mengatakan, maka jikalau kau menampik, mereka semua akan tidak hidup lebih lama. Seng Kun menjadi gusar, hingga ia berteriak, Ong Seng, baru sekarang aku ketahui kau adalah seorang Xiao Jin. Mempertanggungkan aku dengan jiwanya keluargamu. Hektometer. Cuma iblis yang dapat percaya padamu. Parasnya Ong Seng menjadi biru putih. Inilah yang dikatakan, anjing menggigit Lu Tong Pin, dia tak tahu kebaikan hati manusia. Teng Hang membentak. Berbareng dengan itu, sebelah tangannya diulur, dipakai menotok jalan darahnya Seng Kun. Pasti sekali, dengan terbelenggu kaki dan tangan, pahlawan raja itu tak dapat bela dirinya. Maka dengan gampang Ong Seng terus masukkan Seng Kun ke dalam sebuah kantung besar tanpa dibukakan belengguannya lagi. Sambil berbuat demikian, sahabat palsu ini tertawa dan kata, Guir Jong Chu ragu-ragu bereskan dia secara terang-terangan, dia khawatir akan timbul tak ketenangannya kawan-kawannya dia ini. Maka cobalah kau pikirkan daya bagaimana kita dapat selesaikan dia secara diam-diam, untuk tidak mendatangkan kecurigaan? Inilah agak kesukar, Teng Hang jawab. Nanti aku memikirkan dayanya, sejenak kemudian, dia tambahkan, coba singkirkan dulu belengguannya. Eh, untuk apakah Hong Seng tanya, ia heran. Aku telah totop dia, walau belengguannya disingkirkan, tidak nanti dia bisa meloloskan diri, Teng Hang kata. Baiklah secara diam-diam kita bawa dia ke Bukit Buah San, kita gantung dia di atas pohon, untuk mengabuhi matanya orang banyak, bahwa dia telah menggantung diri sendiri. Tidakkah ini bagus? Dengan begitu, dia mampus sebagai satu Tiong Sin, hamba yang setia. Bagus seru Ong Seng sambil tepuk tangan. Terus dia buka kantung itu untuk keluarkan Seng Kun dan loloskan belengguannya. Cukup, bukan dia tanya kawannya. Cukup sahut Teng Hang, yang berbareng, dan sekonyong-konyong menyerang sahabatnya itu, hingga Ong Seng tanpa berdaya lagi roboh dengan Tingsan. Teng Hang kembali hendak menotok Seng Kun, sekarang untuk membebaskan. Akan tetapi belum sempat kedua jari tangannya mengenai tubuhnya pahlawan kepala itu, tiba-tiba ia sendiri yang roboh terguling. Karena tepat di sampingnya, daun pintu samping terbuka dengan tiba-tiba dan munculnya satu pahlawan yang mendahului membokong padanya. Benar-benar Gui Chong Chu pandai menduga kata pahlawan ini sambil tertawa dingin. Memang Teng Hang dan Seng Kun tidak cocok satu pada lain, namun walaupun demikian, Teng Hang ada terlebih jujur daripada Ong Seng. Maka menampak si orang Siong hendak binasakan Seng Kun, tak tegallah hatinya. Ia pun lantas membayangkan, kejadian terhadap Seng Kun ini mungkin juga terjadi atas dirinya. Maka dalam tempo sedetik itu dia telah berubah pikiran, lalu timbul niatnya untuk menolongi Seng Kun, untuk sama-sama buron dari kota raja. Ia hanya tidak menduga, Gui Tiong Hian, yang senantiasa bercuriga, ada licin sekali, orang kebir ini siang-siang sudah pasang satu pahlawan lain, untuk mengintai. Maka dengan senjata rahasia, Teng Hang telah kena dihajar roboh. Beng Kiyai saksikan kejadian itu, ia terperanjat. Sekarang tambahlah pengalamannya untuk kelicikannya kaum Kangowi yang tak segan makan kawan karena pengaruh harta atau pangkat. Setelah itu, pahlawan pembokong itu lantas sadarkan Ong Seng. Kaulah yang setia dia puji orang si Ong ini. Ong Seng jengah berbareng mendengkol. Lantas ia bantui kawan itu akan memasukkan pula Seng Kun ke dalam karung. Teng Hang pantas dibunuh tetapi akalnya bagus, kata si pahlawan yang baru itu. Mari kita bikin Seng Kun menggantung diri sendiri. Ia lantas angkat dan tenteng kantong yang berisikan orang itu untuk berlalu bersama Ong Seng. Keduanya mesti jalan di dalam taman yang gelap dan sunyi. Ketika itu sudah jam tiga, angin bertambah dingin. Selagi mereka menikung di gunung-gunungan palsu, mendada-ada berkesyur angin yang dingin sekali mengenai mereka, sampai Ong Seng bergidik dan menggigil. Ah, to aku, aku rada takut, ia mengaku. Takut apa kata si pahlawan. Orang pun belum mampus. Sekalipun setan penasaran, belum tentu dia datang mengganggu padamu. Baru si pahlawan tutup mulutnya, atau ia pun merasa ada angin meniup ke bebokongnya, menyusul mana kupingnya dengar, setan akan cari padamu. Pahlawan ini kaget dan hendak memutar tubuh, tapi sebelum ia dapat berpaling, jalan darahnya telah kena ditotok, hingga ia merasakan sakit tak kepalang, sampai ia tak dapat bersuara lagi. Juga Ong Seng, tanpa berdaya telah dibikin lumpuh seperti kawannya. Setelah itu, orang yang tak dikenal itu tertawa dan berkata seorang diri, kalian hendak bikin celaka orang, sekarang Giam Loong menghendaki kalian yang lebih dahulu mendaftarkan diri, Giam Loong sama dengan Raja Akhirat. Lalu, dengan masing-masing sebelah tangannya orang ini angkat Ong Seng dan pahlawan itu untuk dijebluskan ke dalam gua dari gunung-gunungan batu. Selang sesaat Seng Kun di dalam kantung yang mulutnya telah dibuka, sadar dengan heran, karena apabila ia buka matanya, ia kenali penolongnya adalah si calon pembunuh yang kemarin ini. Kau telah bebas dari totokan jalan darah, pergi kau menyingkir dari keraton ini kata si penolong sambil tertawa. Paling baik kau tidak temahai lagi segala pangkat Giam Siawiye. Kenapa kau bernyali begini besar berani masuk pula kemari dan melakukan perbuatan ini sengkuntanya dengan keheranannya. Tiba-tiba mereka lihat cahaya api di kejauhan. Gak to aku, pergi kau tukar pakaianmu dengan pakaian seragamnya Ong Sengnya segera menambahkan. Aku akan antar kau keluar dari sini. Gak Beng Kie, demikian penolong itu, lompat ke dalam gua selang tidak lama, ia muncul pula dengan sudah mengenakan pakaiannya Ong Seng. Mari kita keluar dari pintu saho amui, sengkun mengajak. Di sana ada orang-orang kimiawe yang menjaga, di antaranya ada yang aku kenal baik. Aku tidak mau pergi dulu dari sini, Beng Kie beritahukan. Ah, untuk apa kau datang pula kemari? Sengkun heran bukan main. Beng Kie ingat suatu hal. Aku ingin minta suatu keterangan darimu, katanya. Apakah itu sengkun tanya? Beng Kie segera tuturkan apa yang ia ingin ketahui itu. Di akhirnya, ia tanya, Saudara Seng, tahukah kau siapa wanita cantik itu? Mendengar pertanyaan ini, kepala palawan raja itu menghela nafas. Jikalau negara bakal runtuh, selalu muncul segala siluman, katanya dengan mas Gul. Aku tidak sangka perempuan itu berani berbuat yang melanggar kesusilaan, seperti sudah tidak ada undang-undang negara dan Tian lagi. Apakah dia bukannya putri raja atau selir tanya Beng Kie? Sekarang dia malah lebih berkuasa daripada ibu suri jawab sengkun. Dia adalah keksiah hujan babu susu dari kaisar yang sekarang. Beng Kie benar-benar merasa aneh sekali. Babu susu tanyanya, menegasi. Bagaimana seorang babu susu dapat berkuasa demikian besar? Kaisar yang sekarang diasuh olehnya semenjak kecil sehingga besar, sengkun beri keterangan. Adalah aneh, sejak masih kecil kaisar tidak dapat berpisah daripadanya. Dia pun cantik sekali, walaupun sudah berusia 40 lebih, dia mirip dengan seorang yang umurnya belum 30 tahun. Mungkin ini sebabnya kenapa kaisar sangat sayang padanya. Dari keterangan ini, Beng Kie mendapat kesan bahwa di keraton tentu pula telah terjadi keburukan lainnya, yang lebih hebat. Maka ia menghela nafas. Kalau demikian tidaklah heran, katanya. Gwi Tiong Hian juga sangat mengandalkan padanya, yang ia tempel, sengkun beri keterangan lebih jauh, maka itu dengan perlahan-lahan ia jadi dapat pengaruh. Gwi Tiong Hian sejak dari kantong Chi yang tahun yang lampau, ia telah kirim beberapa pahlawan kepercayaannya ke dalam keraton untuk dijadikan pesuruhnya babu susu itu hingga sejak itu Kek Sia Hian pun sendirinya mempunyai pahlawan pribadi. Sekarang barulah Beng Kie insyaf, bahwa dua orang berbaju kuning yang robohkan ia dengan asap huncuenya itu adalah pahlawan-pahlawannya perempuan genit dan cabul itu. Mereka berdualah yang disuruh menculik anak-anak muda untuk disekap di dalam keraton. Apakah kau atau kawan-kawanmu ketahui hal penculikan anak-anak muda ia tanya pula sengkun. Sampai sebegitu jauh belum berani kami menduganya, sahut sengkun. Pahlawan-pahlawannya babu susu itu merupakan rombongan sendiri-sendiri, pihak kami tidak berani pergi mencari tahu hal ihwal mereka. Beng Kie lantas minta keterangan keletakan keratonnya babu susu itu dan jalan yang mana harus diambil untuk pergi menyatroninya lalu ia tambahkan, kau tunggui aku di sini, aku akan segera kembali. Pemuda ini lantas pergi dengan menuruti petunjuknya sengkun. Ia berhasil menyampaikan lengni mahu, demikian namanya keraton babu susu itu. Baru ia sampai di bagian luar, ia sudah tampak mudar mandirnya beberapa pengawal. Ia jemput dua potong batu kecil yang ia lontarkan ke atas hingga jatuhnya menerbitkan suara, tapi justru beberapa peronda itu tertarik perhatiannya, dengan gesit ia menyeplos masuk. Samar-samar pemuda ini masih ingat jalanan yang ia pernah lalui untuk menyingkir dari istana itu, maka di lain waktu, ia sudah sampai di kamar di mana ia pernah dikeram. Tetapi selagi melangkah mendekati, dari sampingnya ia dengar teguran pelahan, Siow Sam di sana? Seri Baginda ada di dalam, pergi kau meronda di luar saja. Beng Kye tahu bahwa orang telah keliru mengenali padanya, karena ia mengenakan seragamnya pahlawan Tong Chi yanglah tidak mau menjawab, ia khawatir suaranya nanti dikenali. Ia hanya tunggu sampai penegur itu sudah menghampiri dekat padanya, tiba-tiba ia menotok, hingga tanpa ampun lagi pahlawan itu roboh tak berdaya. Tubuhnya pahlawan itu Beng Kye sembunyikan di bawah tambur batu. Dari situ barulah pemuda kita loncat naik ke atas genteng. Mengintai dari atas, Beng Kye pertama-tama lihat asap dupa mengepul-ngepul bergulung naik. Cahaya lilin terang sekali. Mirip sebagai kamar pengantin, pikir pemuda kita, yang tampak kamar itu telah salin rupa, tidak lagi teratur dan terperabot seperti waktu ia rebah di situ sebagai orang tangkapan. Dekat pada jendela ada sebuah meja marmer panjang di atas mana bertumpuk banyak surat-surat. Seorang muda yang berumur 17 tahun kira-kira asik periksa surat-surat itu, satu demi satu. Agaknya dia tak senang atas banyaknya surat-surat itu. Benar gila Beng Kye pikir. Raja sudah bukan kanak-kanak lagi, kenapa tak dapat dia berpisah dari babu susunya? Bukankah sangat gila, surat-surat urusan negara yang seharusnya diurus di dalam istana, dibawa ke dalam keraton ke kamarnya satu babu susu? Raja membalik-balik beberapa lembar surat, lalu ia mengulet. Sungguh menyebalkan keluhnya. Keksiasi babu susu duduk di damping kaisar, ia lantas menyuguhkan semangkau godokan somtung. Seorang yang menjadi raja bagaimana dia tidak mau mengurus surat-surat katanya. Ada beberapa huruf yang aku tak tahu artinya, Raja Akwawi. Biar besok saja aku tanyakan pada Taihau. Ah, anak Yeu bersenyum keksie. Kata-katamu ini mungkin menyebabkan orang mentertawainya. Coba kasih aku lihat surat itu, barangkali aku tahu artinya. Seperti diketahui kaisar ini bernama Yeu kau sudah biasanya babu susunya memanggil ia dengan namanya saja, mengambil nama Yeu itu ditambah anak. Raja yang muda itu jemput selembar laporan, ialah laporannya Sunbu dari Provinsi Siamsai tentang huru hara gerombolan, untuk mana, Sunbu itu mohon bantuan tentara. Turut laporan Ong Sunbu, karena tahun ini di Provinsi Siamsai timbul bahaya kelaparan, di Provinsi itu telah muncul 30 rombongan berandal, maka itu dia mohon bantuan tentara, kata keksie sehabisnya membaca. Raja ini nampaknya gelisah. Berapa jauh jaraknya Siamsai dari sini tanyanya. Jauh, jauh sekali, keksie jawab. Jangan khawatir, anak, pembesar negeri sangat banyaknya, aku tidak ingat nama. Namanya mereka, berkata raja itu. Besok nanti aku tanyakan kepada menteri perang dan titahkan dia angkat satu panglima untuk pergi menindas huru-hara itu. Tak dapat kau bertindak demikian, anak, berkata keksie, untuk mengirim panglima tentara, itu memang kewajibanmu sebagai raja. Tapi dalam hal ini, kau mesti dengar dahulu pikirannya menteri perbatasan, jangan kita bertindak sembarangan. Kembali raja itu mengulet. Benar-benar aku tak dapat memikirnya, ia kata. Begini sukarnya untuk orang yang menjadi raja, sungguh tak ingin aku mengurusnya lebih jauh. Menurut kau babu, bagaimana aku harus bertindak? Inilah pertanyaan yang diharap-harapkan keksie. Kabarnya pengkok Yesu Tiong, laut tenggoan cakap. Bekerja, ia jawab. Kenapa kau tidak hendak tugaskan dia saja membawa angkatan perang? Baiklah, laut tenggoan ya laut tenggoan kata raja. Dan ia angkat pitnya dan mencoret di atas laporan itu. Lalu sambil tertawa, ia tambahkan, Babu, selanjutnya baiklah kau yang wakilkan aku meniliki pelbagai laporan, apa yang kau katakan aku turut saja. Keksie gerang bukan buatan. Memang ia sengaja desak raja cilik ini memeriksa pelbagai laporan supaya menjadi sebal, dengan demikian ia dapat ketika untuk rebut kekuasaan. Sekarang ternyata ia berhasil dengan tipu dayanya itu. Walaupun demikian, ia tidak unjuk kegirangannya, bahkan ia berlagak mengkerutkan keningnya. Anak, sungguh tak sanggup aku terima tugas ini, katanya dengan pura-pura. Umpama aku terima itu dan lalu satu kali aku membuat kesalahan, maka pastilah rombongan limtong bakal tidak lepaskan aku. Kau jangan khawatir aku toh tidak akan menyebutkan namamu, kata raja. Baru sekarang si Babu Susu tertawa. Kalau begitu, baiklah, sekarang pergilah kau tidur, kata dia. Biar aku yang periksa semua laporan ini. Tetapi Hem Tengpe adalah seorang menteri setia. Tiba-tiba raja ini berkata, Lantas ia angkat pitnya, untuk mencoret-coret pula. Ia menulis huruf-huruf tidak keruan macam akan tetapi sesuatu hurufnya besar-besar, hingga bengkia dari atas genteng masih dapat membacanya. Tulisnya raja, Hem Tengpe adalah satu menteri sangat setia, menteri sangat setia, Tai Tiong Sin. Keksia hujan tercengang. Bagaimana kau ketahui Hem Tengpe, itu menteri yang sangat setia? Tanya dia. Di masa hidupnya Sri Baginda Ayah sendiri yang ngomong kepadaku, sahut raja dengan terus terang. Katanya jikalau bukan Hem Tengpe yang membelai tapal batas, pasti sudah sejak siang-siang bangsa Tachu datang menyerbu. Maka ketika Sri Baginda Ayah sakit, dia telah memanggilnya Hem Tengpe untuk pulang ke kota raja. Laporan Hem Tengliak itu ditulisnya setengah bulan yang lampau, katanya dia sudah mulai berangkat, mungkin pada tanggal 28 yang akan datang tidak akan sudah tiba di sini ialah Nusa. Bagaimana pendapatmu perlu atau tidak aku keluar dari istana untuk menyambutnya? Beng Kye terkejut berbareng girang. Ia terkejut karena Hem Tengliak akan datang tepat selagi pemerintahan kusut, disebabkan aksinya kedua doma Pui Ciong Tiat dan Gui Tiong Hian yang berkomplot satu pada lain, malah mereka bersekongkol dengan pihak asing, sedang raja sendiri dipengaruhi keksia hujin, karenanya, ia kuatir sepnya menghadapi ancaman bahaya. Dan ia bergirang, karena segera Hem Tengliak akan datang hingga ia dapat segera menghadap sep itu. Selagi berpikir, Beng Kye juga ingat janjinya Tuit Heng lagi tiga hari. Tidaklah itu sangat kebetulan dengan akan datangnya Hem Tengpek. Pemuda ini tidak sempat berpikir lebih jauh. Ketika itu, sehabis menyuguhkan somtung, keksia telah layani raja bicara. Sambil tertawa, dengan kedua matanya melirik, babu susu ini kata, lihat baru kau mengatakan tak mau pusinkan urusan negara, sekarang kembali kau sibuki kedatangannya menteri. Seri Baginda Almarhum wafat belum lama, sampai nanti tanggal 28, belum lagi lewat tujuh hari, dari itu, kau tidak boleh keluar dari istana. Baiklah kau titahkan saja dia datang menghadap. Anak yang baik, kau sudah letih, nah pergilah kau tidur. Yeu kau memang niat tidur, tetapi urusannya Hem Tengpek membuat ia berpikir. Ia kata, tadi aku lihat pelbagai laporan, delapan atau sembilan bagian ada menuduh Hem Tengpek. Karena Hem Tengpek, seorang menteri setia, mungkin menteri-menteri yang menuduh itu adalah pengkhianat. Kalau besok aku duduk di Singana satu demi satu, nanti aku tegur dan hukum mereka, maka itu kau gantikan aku mencatat nama-nama mereka. Bukankah kau suka menolonginya? Ah, Raja Cilik ini masih mengerti juga urusan, pikir Beng Kie. Keksia hujan terkejut dalam hati mendengar kata-kata raja ini. Maka lekas-lekas ia berkata, aku berdiam di dalam keraton, aku tak tahu urusan di luar, katanya. Meskipun Sri Baginda, almarhum mengatakan Hem Tengpek, satu menteri sangat setia, tidak dapat dipastikan bahwa di luaran dia tidak melakukan sesuatu yang melewati batas kekuasaannya. Sekarang ada demikian banyak orang yang menuduh kepadanya, pasti dia mempunyai kesalahan. Habis, apakah kau hendak hukum Hem Tengpek? Kerajatanya. Kembali Beng Kie bergelisah hati. Tapi Keksia hujan menjawab raja, sekarang baiklah kita jangan layani kedua-dua pihak. Andai kata kau hukum semua menteri yang menuduh itu dalam tempo begini pendek kemana kau hendak cari menteri-menteri penggantinya akan bantu kau memerintah? Raja berdiam untuk berpikir. Baiklah katanya kemudian. Semua laporan itu boleh dimuatkan ke dalam sebuah keranjang besar, semuanya serahkan pada Tengpek. Baik-baik, jawabnya Keksie. Sekarang pergilah kau tidur. Raja gulung surat tulisannya, ia lempar itu ke kolong meja. Keksie kumpulkan pelbagai laporan, lalu ia tuntun junjungan cilik ini ke pembaringannya untuk tidur. Dengan tiba-tiba raja perlihatkan wajah yang beda dari biasanya, ia kata, kau tahu, Liso Angsie ingin menolongi aku mengangkat satu permaisuri. Liso Angsie itu adalah selir yang paling disayang dari almarhum Kaisar Kongcong, Siang Lok, karena ibunya Yeu Kau telah wafat, raja ini jadi pandang Liso Angsie sebagai ibunya sendiri. Keksie Hujan tertawa. Selamat, Sri Baginda pujinya. Nyatalah anakku Yeu telah jadi dewasa. Aku tidak menghendaki permaisuri raja ini kata. Aku ingin babu susu yang menjadi permaisuriku. Babu K. sangat cantik. Gadismu juga romannya seperti adikmu saja tetapi ji kalau dia dibandingkan dengan kau dia masih kalah cantik daripadamu. Ah, omongan ngacobe lo, kata Keksie. Mari. Ia membuka sebuah pintu, ialah pintu kamar tidur, ke dalam mana ia masuk bersama-sama raja, yang ia tuntun tangannya. Begitu kamar kosong, Beng K. segera lompat turun untuk masuk ke dalam kamar itu, paling dahulu ia jemput gumpalan kertas tadi yang dilempar ke kolong meja. Menyusul itu ia dengar suara pintu ditolak dari luar maka sebat sekali ia mencelat naik ke atas pengelari untuk umpetkan diri. Orang yang datang itu adalah satu nona elok. Sungguh besar nyalinya nona ini Beng K. pikir. Kenapa dia berani masuk ke kamar raja tanpa mengetuk pintu lagi? Ketika itu terdengar suaranya Keksie hujin. Apakah anak teng di sana ya ibu? Jawabnya nona ini. Maka taulah Beng K. siapa nona itu. Tidak lama kemudian Keksie muncul. Dia rapatkan daun pintu dengan perlahan. Jangan berisik, dia memperingatkan. Raja baru saja tidur. Si nona kata, gue kongkong kata bahwa Seri Baginda berada pada ibu di sini, maka itu aku lantas menyusul kemari. Nona itu ternyata gadisnya Keksie hujin, namanya Kek Peng Teng. Peng Teng itu berarti cantik molek, dia memang kenal baik Tiong Hian karena ibunya. Keksie, sebelumnya masuk ke dalam keraton sudah bersahabat dengan Tiong Hian yang ketika itu pun masih belum menjadi orang kebiri. Persahabatan mereka ada demikian rupa sehingga mereka berhubungan sebagai suami istri dengan buah terlahirlah nona ini. Ini juga sebabnya tidak lama setelah wafatnya Kaisar Sin Cong, setelah memegang kekuasaan, Gui Tiong Hian lantas tolong ke Keksie menyambut gadisnya itu untuk tinggal bersama di dalam keraton. Hanya, sampai waktu itu Peng Teng masih belum tahu bahwa Taikam Si Gui itu adalah ayahnya sendiri. Keksie tarik tangan puterinya supaya puteri itu duduk di dantinya. Budak Tolol, untuk apa kau datang kemari tanyanya sambil tertawa. Kau memikir untuk menjadi permaisuri. Sayang kau tidak punyakan rejeki itu. Walaupun Raja Turuti kata-kataku, tetapi permaisuri itu harus keturunan dari keluarga agung. Sayang leluhurmu tidak pernah menjadi orang berpangkat besar. Sebaliknya, untuk kau menjadi selir aku tidak setuju. Anak yang baik kau bersabarlah, sudah tentu aku akan carikankah suami yang setimpal. Mukanya si Nona menjadi merah. Kau ngacobelo, ibu ia menegur, tetapi ia tidak gusar. Aku hendak omong hal yang sebenarnya. Kau telah bicara atau belum dengan Seri Baginda? Sukong kata, tidak tepat dia tinggal di dalam keraton secara sembunyi-sembunyi. Dia memikir untuk sedikitnya menjadi kepala dari barisan Kimiwe. Aku belum peroleh kesempatan membicarakan itu, Keksie jawab. Sukong telah ajarkan aku ilmu silat pedang, kata pula si Nona. Maka itu, jikalau kau tidak segera bicarakan hal itu kepada Raja Sungguh tidak enak rasanya bagiku. Seng ibu tertawa. Ini toh bukannya urusan yang sangat besar katanya. Anak yang baik, mengapa kau demikian kesusu? Baiklah, besok aku bicarakan itu, tentu akan beres. Bengkiai heran hingga ia berpikir keras. Bocah ini omong tentang Sukong? Dan ia diajarkan juga ilmu silat pedang? Siapa Sukong itu? Siapa gurunya demikian? Ia menanya-nanya dalam hatinya, Sukong, kakek guru. Si Nona tidak mendesak lebih jauh. Ya, ibu, katanya kemudian. Coba kau kasih aku pinjam lihat Yuliong Kiam. Jangan sebut-sebut tentang pedang itu, anak keksie berkata. Pedang itu hampir saja menerbitkan onar besar. Anak itu merasa heran, tapi ia berkata pula, untuk melihat saja toh tiada halangan. Tetapi ingat, pedang itu tak dapat kau ambil untuk dipakai sendiri. Tidak, ibu. Turut katanya Sukong dan Booyong Congkaan, meskipun di dalam keraton ada banyak pedang mustika, tetapi pedang-pedang itu tak ada yang bisa lawan pedang Yuliong Kiam yang Gui Kongkong baru dapatkan itu. Keksie terperanjat, sampai ia berkata seorang diri tanpa ia merasa, ah, pantaslah bocah itu sangat sayang pedangnya itu. Beng Kie pun tertarik perhatiannya. Orang toh sedang bicarakan pedang mustikanya. Keksie hujin ulur tangannya ke tembok, di mana ada lemari rahasianya untuk membuka pintunya. Beng Kie sedang mengawasi dengan penuh perhatian ketika tiba-tiba ada cahaya berkeredat menyambar kepadanya. Ia menjadi kaget tetapi ia lantas menyampok dengan tangan bajunya, hingga beberapa potong jarum buah Hoa Chia melantas meluruk jatuh, menyusul mana, ia lompat turun dari tempat sembunyinya. Kek Peng Teng segera berseru, ada pembunuh Keksie segera kenalkan Beng Kie, ia tercengang. Jangan takut, ibu seru pula Peng Teng. Aku nanti bekuk pembunuh itu. Keksie tidak menyahut, ia hanya menekan kepada alat rahasia yang membuat terbukanya pintu dari kamar rahasianya ke dalam mana ia nyeplos masuk. Peng Teng segera hunus sebatang pedang panjang dengan apa ia terus tikam pemuda itu. Beng Kie terkejut bukan karena tusukan hebat dari si Nona, tetapi disebabkan gerakan tangannya Nona itu yang mirip dengan dasar ilmu silatnya Gio Kloset, itu ilmu pedang istimewa dari si Raksasi Kumala. Ia segera dapat mengenali ilmu silat pedang itu setelah si Nona menikam tiga kali beruntun kepadanya. Pada waktu itu pun segera terdengar suara berisik di luar kamar. Mengetahui akan terancam di kepung musuh Beng Kie tidak lagi menkelit untuk serangannya Nona itu, lantas dari samping dengan tangan kanannya ia merampas lengan si Nona, berbareng dua jari tangan kirinya, mengancam sepasang matanya Nona itu. Peng Teng kelihatannya mengerti ilmu silat dengan baik, tapi rupanya dia kurang pengalaman. Dia kaget atas ancaman kepada matanya, dan ketika dia mencoba bela diri, tahu-tahu pedangnya telah terampas musuh. Bahna kagetnya, dia lompat mundur, tapi justru itu, sebuah kitab jatuh dari badannya. Beng Kie tidak mengejar, ia hanya lompat kepada kitab itu yang ia segera ambil. Itulah kitab ilmu silat pedangnya Gio Kloset yang sedang dicarinya. Adalah waktu itu dari pintu terlihat nerobosnya dua pahlawan. Pedang panjang itu bukannya liong choan kiam tetapi pedang yang tajam cocok sekali untuk Beng Kie. Begitu ia tangkis goloknya satu pahlawan, golok musuh itu segera tertabas kutung, sedang dengan sebelah kakinya ia dupak seorang pahlawan lainnya sehingga terpelanting keluar. Ia menggunakan ketika itu untuk melesat keluar pintu terus lompat naik ke atas payon, dari mana ia lari naik ke wungan untuk kabur terus melewati beberapa undakan istana. Pada waktu itulah dari empat penjuru terdengar seruan-seruan, tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh Menggunai ketika sebelum musuh memergokinya, Beng Kie lompat turun akan menyelusup masuk di antara pohon-pohon bunga lebat di dalam taman, dari situ ia tampak puluhan pahlawan istana lari mendatangi tapi bukan ke jurusannya, juga bukan ke keraton tempatnya si Babu Susu, hingga ia jadi heran sekali. Maka ia panjat sebuah pohon, untuk dari atas pohon itu ia dapat mengintai mereka. Jauh di sana, satu bayangan tertampak sedang berlari-lari sangat cepatnya. Bayangan itu agaknya lari keluar dari pendalaman keraton dan menuju ke arah ketiga ruang istana Po Hootian, Tiong Hootian dan Tai Hootian di mana dia lantas lenyap. Kegesitannya bayangan itu, dalam seumurnya belum pernah Beng Kie lihat lain orang mempunyainya. Itulah ilmu enteng tubuh yang tiada lebih bawah daripada Beng Kie, maka ia tak kepala ngurannya. Ia lantas menduga-duga, siapa orang itu dan kenapa dia justeru memasuki istana bersamaan waktunya dengan dia. Sekian lama kawanan pahlawan mencari bayangan tadi, mereka tidak peroleh hasil, maka itu mereka mulai bubar. Beng Kie lihat dua pahlawan mendatangi ke arah tempat persembunyiannya. Tiba-tiba timbul pikirannya untuk membekuk mereka itu, untuk korek keterangan dari mulut mereka. Lantas ia bersiap menantikan. Segera juga kedua pahlawan datang dekat. Dengan sekonyong-konyong pemuda kita lompat keluar dari persembunyiannya sambil terus menotok pahlawan yang di kiri, hingga pahlawan itu roboh tanpa ketahui suatu apa. Pahlawan yang satunya, yang di kanan, kaget, ia membalik tubuh sambil menyambar dengan tangannya. Ia berhasil mencangkol tangannya pemuda kita yang ia segera tarik. Beng Kie sengaja supaya ia terbetot, tetapi sebaliknya ia kena. Tertolak, hingga ia terperanjat. Terus ia hundus pedangnya dengan apa ia menikam. Pahlawan itu bersikap tenang, sama sekali tak dia mau buka mulutnya. Atas datangnya tikaman, dia berkelit, lalu dia lompat maju, kedua tangannya menyambar ke muka kirinya Beng Kie. Beng Kie pun berkelit, berbareng dengan mana, ujung pedangnya menikam ke perut lawan itu. Hektometer pahlawan itu perdengarkan suara. Kembali dia berkelit, sambil berbuat begitu, kedua tangannya diulur untuk menjepit pedang lawannya. Ini pun ada perlawanan istimewa, yang Beng Kie belum pernah alami sebelumnya. Tapi bukan Beng Kie sendiri yang heran. Lawannya pun tidak kurang terkejutnya, melihat caranya ia berkelahi itu. Lawannya itu adalah Congkau Tau Guru Silat dari rombongan pahlawan dari Tong Chiang yang bernama Boyong Chiang, orang kose nomor satu untuk keraton sebab dia pandai kedua-dua ilmu silat luakang dan guakang, dan untuk beberapa puluh tahun, belum pernah dia menemui tandingan. Malam itu, dengan saling susul, dua kali Boyong Chiang terima laporan ada orang jahat, calon pembunuh, yang memasuki istana, satu di antaranya, penjahat yang kepergok di depan keraton Sin Bu Kiong, liahai luar biasa ilmu enteng tubuhnya, sampai dia tidak sanggup mengejarnya. Dan kali ini, menghadapi penjahat yang kedua, dia heran bukan main karena liahainya lawan sehingga hampir-hampir dia kena tertikam. Dia juga heran menampak orang mengenakan seragam dari Tong Chiang. Dia anggap itulah bukti bahwa mesti ada salah satu pahlawan yang sudah roboh di tangan penyerang ini. Maka dia jadi menerongkol. Dia anggap malu baginya untuk menemui rekannya apabila dia tak dapat bekuk orang ini. Demikian, dia membalas menyerang. Beng Kieh melayaninya sampai kira-kira 20 jurus. Ia heran yang orang terus membungkam, ia jadi curiga. Akhirnya, dengan perlahan ia tanya, eh, kau sahabat dari golongan mana? Apakah kau pun pahlawan di dalam keraton ini? Jangan kau keliru kenali orang. Pemuda kita menanya demikian, karena ia kuatir orang pun ada seperti ia, yang nelusup masuk secara diam-diam dan sudah sengaja pakai seragam pahlawan istana. Sama sekali ia tidak menyangka pada Cong Kau Tau dari Tong Chiang, yang biasa agungi kepandayan sendiri, yang berkeinginan keras hendak membekuk padanya, supaya tidak ada rekannya yang merampas jasa. Inilah sebabnya kenapa Boyong Chiang tutup mulut. Selagi menanya demikian. Beng Kieh sedikit lengah. Ketika ini digunai Cong Kau Tau itu, yang segera menyerang dengan hebat. Dia telah berhasil, dia telah hajar kundaknya pemuda kita. Beng Kieh terhuyung, ia merasa sakit dan menjadi gusar, segera ia balas menyerang. Dengan begitu, mereka jadi bertempur pula dengan sengitnya. Boyong Chiang menjadi dapat hati, ia mendesak hebat, hingga Beng Kieh menjadi repot, karena rasa sakit pada pundaknya belum lenyap. Ketika itu, dari pelbagai jurusan, terdengar berlari-larinya suara kaki yang mendatangi. Boyong Chiang ingin sekali peroleh pahala, selagi mendesak ia coba membangkol dengan tangan kiri, tangan kanannya menyerang dengan pukulan yang dinamakan Dian Chiang, tangan kapas. Beng Kieh berkelit dengan melenggak, berbareng dengan itu, pedangnya ditusukan. Ia lolos dari serangan Cong Kau Tau itu, siapa sebaliknya mesti berlompat untuk luputkan diri dari ujung pedang. Meski demikian, tidak urung ujung tangan bajunya terkena pedang hingga berlubang. Berbareng dengan itu, Boyong Chiang keluarkan seruan keras, ia apungkan tubuhnya untuk menyingkir. Di lain pihak, Beng Kieh ditarik tangannya oleh seorang yang muncul dari samping gunung-gunungan batu, kemana dia diajak menyingkir. Orang itu adalah Seng Kun, kepala dari barisan pahlawan raja. Dia sembunyi di gunung batu itu, pikirannya kusut, ketika dia tidak dengar suara apa-apa, dia bertindak keluar dengan diam-diam, tetapi kebetulan dia tampak Boyong Chiang. Dalam kagetnya, dia ngelepot pula. Adalah sedang dia sembunyi, dia saksikan sepak terjangnya Beng Kieh yang bentrok dengan Cong Kau Tau itu. Dia masih sembunyi terus sambil melatih napasnya. Dia masih menderita bekas siksaan. Dia segera lihat Beng Kieh kena tertoyor hingga terdesat. Untuk menolongi Beng Kieh, lekas-lekas dia patahkan beberapa potong cabang bambu. Di saat kedua orang itu saling serang, dia bokong Boyong Chiang dengan batang bambu itu, yang dia gunai sebagai senjata rahasia. Itulah ilmu senjata rahasia tekiap Hoi Hoa, siangjin lipsu atau, memetik daun menerbangkan bunga, siapa terluka dia terbinasa. Boyong Chiang tahu ia ada sebanding dengan Gak Beng Kieh sekarang ada orang Iehai yang bokong padanya, maka guna lindungkan kehormatannya, sebelum rekan-rekannya pergoki kekalahannya itu ia lantas menyingkirkan diri. Sengkun pun ajak Beng Kieh menyingkir terus. Mari turut aku katanya. Beng Kieh mengikuti, mereka sampai di belakang gunung batu itu. Kepala pahlawan itu mengangkat sebuah batu besar, terlihatlah di depannya sebuah lubang gua. Kedalam situ mereka bertindak masuk.